Bayangkan dalam sebuah pertempuran, jika jiwa musuh tiba-tiba terancam dan terluka, bukankah Wang Chen akan lebih mudah untuk menang? Binatang yang bisa menyerap energi dan jiwa semuanya adalah binatang yang baik. Bahkan monster peringkat enam yang bisa menyerap jiwa benda mati jauh lebih kuat daripada monster peringkat enam biasa. Mendengar kata-kata Ling Shan, Wang Chen juga memandang Yan Yue. Yang berbaring di bahunya seolah-olah dia tertidur lelap, dengan sedikit keraguan di matanya. Binatang macam apa Flaming Moon itu? Itu menjadi semakin misterius. Itu sangat misterius sehingga tidak ada yang bisa membayangkannya. Itu bukanlah binatang pemakan jiwa, tapi ia memiliki kemampuan binatang pemakan jiwa. Selain itu, ia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh Soul Deforming Beast. Itu bisa menyerap energi magma yang mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Seharusnya ia mencerna energinya sekarang. Energi jiwa semacam ini dapat membantunya tumbuh. Semakin kuat energi jiwa, semakin cepat ia tumbuh. Jangan khawatir, Lin Zhan melanjutkan. Baiklah, nak, sudah hampir waktunya berangkat. Melihat Wang Chen masih berdiri di sana, Lin Zhan mengingatkannya. Sambil menghela nafas, Wang Chen melihat kedua mayat di tanah. Wajahnya menunjukkan sedikit kepahitan. Benar saja, hati orang-orang tidak dapat diprediksi. Keduanya pasti keluar tanpa sepengetahuan si Yasue. Sayangnya mereka meremehkan diri mereka sendiri. Kalau tidak, mereka tidak akan mati di sini. Tanpa rasa kasihan, Wang Chen memandang kedua mayat itu dengan dingin dan berjalan keluar dari Gunung Tons. Adapun dua mayat ini, binatang itu akan dengan senang hati memperlakukannya sebagai makanan lesat. Gunung Duri tidak perlu khawatir tentang bagaimana menangani mayat orang atau binatang buas. Sudah lebih dari tiga bulan sejak dia memasuki Gunung Tons. Barang-barang yang dibelinya di kota Star Moon telah habis. Sudah waktunya untuk keluar dan mengisi kembali. Selain itu, dia harus membeli beberapa pakaian cadangan. Dia tidak bisa memakai pakaian yang kotor dan compang camping. Berjalan ke depan, Wang Chen menemukan sungai kecil dan mencuci dirinya. Kemudian, dia mengganti pakaian terakhirnya dan terus bergerak maju. Setelah berjalan sekitar satu kilometer, dia sampai di tepi Gunung Duri. Pada saat ini, suara pertempuran sengit di depan menarik perhatian Wang Chen. Dia merasa sedikit bingung. Meskipun pertempuran bisa dilihat di mana-mana di Pegunungan Bramble, tidak ada yang istimewa dari itu. Namun di tempat seperti tepi luar Pegunungan Brambles, jarang terjadi pertempuran sengit seperti itu. Dari suara tentang senjata yang beradu, terdengar bahwa itu adalah konfrontasi antara dua kelompok orang dan bukan pertarungan antar binatang iblis. Awalnya, Wang Chen tidak tertarik dengan pertempuran seperti itu, dia juga tidak berminat untuk terlalu memperhatikannya. Pertarungan semacam ini tidak lebih dari beberapa petualang oportunistik yang melakukan penyergapan di pintu keluar utama Pegunungan Tons dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain yang kembali dari Pegunungan Tons. Hal seperti itu terjadi dari waktu ke waktu. Meskipun dia tidak mau memperhatikannya, sayangnya, ini adalah satu-satunya cara dia bisa meninggalkan Pegunungan Brambles. Jika mereka mengambil jalan memutar, mereka harus berjalan jauh untuk kembali ke kota kecil di bawah. Tinggal di Pegunungan Brambles bahkan lebih lama lagi akan lebih berbahaya, jadi Wang Chen tentu saja tidak ingin mengambil jalan memutar. Dia berjalan maju, dan segera, medan perang muncul di hadapannya. Melihat kedua belah pihak bertarung, wajah Wang Chen berkilat keheranan, dan matanya langsung menjadi dingin. Keluarga Luo, melihat pria yang memimpin kelompok itu, mata Wang Chen menunjukkan jejak niat membunuh. Benar sekali, di antara orang-orang yang bertarung di depan, satu pihak secara mengesankan adalah keluarga Luo. Wang Chen tidak akan pernah melupakan pria ini seumur hidupnya. Dia adalah pria parubaya dari keluarga Luo yang telah menjatuhkan Wang Chen dari tebing, dan pemimpin perburuan keluarga Luo kali ini. Pria parubaya dari keluarga Luo membawa dua seniman bela diri sejati peringkat sembilan lainnya untuk menyergap tim yang terdiri dari satu wanita dan dua pria. Tim yang disergap secara mengesankan adalah kelompok Xia Sui. Setelah kematian Feng Yang dan Chen Xin, kelompok Xia Sui hanya tinggal tiga orang. Mereka tidak menyangka akan disergap oleh keluarga Luo. Jelas, orang-orang keluarga Luo masih menjaga daerah ini, yang membuat Wang Chen pusing. Orang-orang yang menjaga area ini kemungkinan besar sedang mencari keberadaannya. Dia tidak tahu apakah masih ada orang dari keluarga Luo di sekitarnya. Jika ada, itu akan menjadi masalah yang merepotkan. Tentu saja, yang paling dikhawatirkan Wang Chen adalah keberadaan pria berbaju hitam. Terutama pemimpin berkulit hitam, kekuatan artis bela diri terhormat masih belum bisa dia lawan. Dengan hati-hati mengamati sekeliling, Wang Chen menemukan sudut tersembunyi dan bersembunyi. Dia kemudian memanggil Lin San, berharap mendapatkan bantuannya. Wang Chen perlu mengandalkan indera spiritual Lin San untuk mencari-cari dan melihat apakah ada orang lain dari keluarga Luo di dekatnya sehingga dia dapat mengambil keputusan. Tidak ada orang dari keluarga Luo dalam jarak satu kilometer, apakah kamu ingin bergerak? Lin San memandang Wang Chen dan bertanya. Mendengar kata-kata Lin San, wajah Wang Chen sedikit rileks, dan sedikit rasa dingin melintas di wajahnya. Jika dia tidak membalas dendam sekarang, kapan lagi? Ini adalah kesempatan terbaik, penghinaan dan kebencian lebih dari 10 hari yang lalu harus diselesaikan sekarang. Balas dendam keluarga Luo akan dimulai dari sini. Membunuh seorang seniman bela diri akan membawa banyak kerusakan pada keluarga Luo. Memikirkan hal ini, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Karena mereka datang mencarinya, mereka tidak boleh menyalahkan dia karena tidak bersikap sopan. Hari ini, Wang Chen telah memasuki jajaran seniman bela diri. Meskipun dia hanya seorang artis bela diri peringkat 1, dengan kekuatan tubuhnya, dia bahkan bisa bertarung dengan artis bela diri peringkat 3. Dengan delapan gerbang tersembunyi dalam sebagai pendukungnya, dia memiliki keyakinan penuh. Meskipun dia hanya bisa membuka dua gerbang, dengan peningkatan kekuatan 1,5 kali lipat, dia bisa dengan mudah mengalahkan artis bela diri peringkat 3. Adapun dua artis bela diri sejati peringkat 9, Wang Chen benar-benar tidak peduli dengan mereka sekarang. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Chen mencoba menenangkan dirinya sedikit sebelum melihat ke depan. Di depannya, Xia Sui dan dua lainnya berada dalam bahaya. Xia Sui adalah artis bela diri sejati peringkat 8, sementara dua lainnya adalah artis bela diri sejati peringkat 9. Kombinasi seperti itu jelas bukan tandingan pria parubaya dari keluarga Luo. Setelah melawan beberapa saat, mereka dengan cepat ditekan. Saat ini, sudah ada orang yang terluka. Buka gerbangnya, buka, menarik napas dalam-dalam, Wang Chen menggeram. Di bawah pengaruh kekuatan batin sejati, gerbang itu dengan cepat dibobol. Dalam sekejap, kekuatan batin sejati di sekujur tubuhnya meledak. Gerbang istirahat, membuka. Segera setelah itu, Wang Chen mendobrak gerbang peristirahatan dalam satu tarikan napas. Membuka dua gerbang meningkatkan kekuatannya sebesar 1,5 kali lipat dan aliran kekuatan batin sejati meningkat 1,5 kali lipat. Hal ini menyebabkan tubuh Wang Chen mencapai batasnya. Kini, tubuhnya hanya mampu membuka dua gerbang. Waktu dia bertahan untuk membuka gerbang dikurangi dari yang semula 8 menit menjadi 7 menit saat ini. Membuka dua gerbang menambah beban tubuhnya lagi. Dia harus mengakhiri pertempuran dalam waktu 7 menit. Pembuluh darah di kepalanya menonjol dan ekspresi Wang Chen tampak sedikit menyeramkan. Membuka dua gerbang tidak hanya membawa energi yang sangat besar, tetapi juga membawa ujian besar bagi tubuh Wang Chen. Ini menantang batas-batas tubuh manusia. Meskipun Lin Zhan mengatakan bahwa tidak ada anggota keluarga Luo dalam jarak 1 km, mereka juga tidak melihat pria berbaju hitam itu. Namun, demi keamanan, Wang Chen tetap memutuskan untuk membuka dua gerbang dan berusaha mengakhiri pertempuran secepat mungkin dan meninggalkan tempat ini. Semakin cepat dia mengakhiri pertempuran, semakin aman baginya. Di dalam tubuhnya, energi melonjak seperti sungai kuning, tak terhentikan. Mengambil nafas dalam-dalam, di bawah pengaruh energi yang sangat besar, Wang Chen dengan erat memegang pedang raksasa di tangannya dan mengerutkan kening, menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang. Dalam pikirannya, dia terus-menerus menghitung bagaimana mengakhiri pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin. Pada saat ini, di lapangan, Xia Sui dan dua kakak laki-lakinya mati-matian melawan. Awalnya, mereka mencari Feng Yang dan Chen Xin, tetapi di sepanjang jalan, mereka tidak menemukan jejak apapun. Meski merasa gelisah, di tempat berbahaya seperti gunung berduri, mereka bertiga tidak bisa terus tinggal, jadi mereka memilih keluar dan menunggu. Namun, saat mereka berjalan menuju tempat ini, mereka menemui penyergapan. Kekuatan ketiga penyergap di depan mereka begitu kuat sehingga mereka tidak bisa melawan. Dalam pertarungan singkat dua menit, salah satu kakak laki-lakinya sudah terluka parah. Melihat pria parubaya yang memimpin menerkam lagi, kedua tangannya berubah menjadi telapak tangan, mengeluarkan aura yang kuat, angin dan guntur menderu. Kakak laki-laki yang tersisa juga terluka dalam proses melindunginya. Sambil mengerang, dia memuntahkan setegup darah dan mundur. Dalam sekejap mata, kedua kakak laki-laki itu sudah terluka, meninggalkannya sendirian. Ketiga lawan menjadi semakin berani saat mereka bertarung. Saat ini, situasinya benar-benar miring. Dia telah lama berlatih di Gunung Tons. Dalam tiga bulan terakhir, dia masuk dan keluar delapan hingga sembilan kali. Tentu saja dia tahu apa yang dilakukan orang-orang ini. Di antara para petualang, ada banyak orang oportunistik yang sering menyergap di pintu keluar ini, membawa orang kembali dan memanfaatkan kesempatan untuk menjarah. Jelas sekali, orang-orang di depannya inilah yang menjarah. Orang-orang ini biasanya adalah orang-orang yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Setelah masuk dan keluar Gunung Tons berkali-kali, siaswe bukannya tidak pernah menghadapi situasi seperti ini. Hanya saja dulu, saat mereka berlima berkumpul, musuh yang mereka temui tidak punya cara untuk mengalahkan mereka. Sekarang hanya tersisa tiga orang dan musuh kuat, bahaya telah muncul. Artis bela diri? Sebenarnya ada artis bela diri. Hal ini membuat siaswe merasa putus asa. Di depan seorang seniman bela diri, dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk membalas. Bahkan dua prajurit sejati pangkat sembilan sudah cukup untuk membuatnya tidak berdaya. Kekuatannya sendiri sebagai prajurit sejati tingkat delapan tidak ada apa-apanya di Gunung Duri. Siaswe sangat jelas tentang apa yang akan terjadi jika dia dikalahkan saat ini. Tak satupun dari petualang ini adalah orang baik. Membunuh orang dan merampok mereka adalah hal biasa. Kadang-kadang, ketika mereka bertemu dengan beberapa petualang wanita, mereka bahkan tidak keberatan melakukan hal-hal yang lebih tercelah. Memikirkan hal ini, wajah siaswe menjadi pucat. Dia bahkan pernah melihat seorang petualang dirampok dan dibunuh dua bulan lalu. Di antara mereka ada seorang petualang perempuan. Pada akhirnya, petualang perempuan dinajiskan oleh orang-orang ini. Saat itu, dia ingin membantu tetapi sayangnya, dia dihentikan oleh Feng Yang. Karena itu, dia dan Feng Yang mengalami konflik selama sebulan. Melihat pria parubaya itu menerkam ke arahnya lagi, wajah siaswe dipenuhi keputus asaan dan kepanikan. Dia tidak bisa menolak artis bela diri. Pada saat ini, betapa dia berharap seseorang bisa turun dari langit dan muncul di hadapannya untuk menyelamatkan mereka. Namun, bisakah situasi seperti itu terjadi di Gunung Ton? Ini jelas mustahil. Peluangnya mendekati nol. Bahkan jika petualang lain lewat, mereka akan memilih untuk menghindari pria parubaya itu ketika mereka melihat kekuatannya. 252 Pada saat ini, siaswe berharap seseorang akan turun dari langit dan muncul di hadapannya untuk menyelamatkan mereka. Namun, bisakah situasi seperti itu terjadi di Pegunungan Torni? Ini jelas mustahil. Peluangnya mendekati nol. Bahkan jika ada petualang lain yang lewat, mereka akan memilih untuk menghindari pria parubaya itu ketika mereka melihat kekuatannya. Ini adalah aturan untuk bertahan hidup di Pegunungan Torni. Tidak ada petualang yang ingin menyinggung lawan yang kuat. Dia tidak tahu kenapa tapi saat ini, penampilan Wang Chen terlintas di benak siaswe. Dia seharusnya berada di dekatnya sekarang dan belum meninggalkan Pegunungan Berduri. Seberapa jauh dia dari sini sekarang? Akankah dia muncul di sini saat ini untuk menyelamatkanku? Saat ini, siaswe hanya bisa memikirkan orang ini. Bahkan Feng yang diabaikan. Mungkin karena dia memiliki kesan yang baik terhadap Wang Chen, yang berbeda dari petualang lainnya. Ditambah lagi, dia penasaran dengan Wang Chen. Namun, dengan sangat cepat, wajah siaswe berkilat kecewa. Pria muda yang seumuran dengannya. Mungkin itu adalah pilihan terbaik baginya untuk tidak muncul. Jika dia datang, dia hanya akan membuat dirinya sendiri mati. Melawan seniman bela diri, dia pasti tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau melawan. Memikirkan hal ini, siaswe menggigit bibirnya dan terengah-engah, memperlihatkan ekspresi kengganan. Kami adalah murid dari fraksi Yuehua. Jika kamu berani membunuh kami, fraksi Yuehua tidak akan melepaskanmu. Saat berikutnya, siaswe berteriak pada pria paru baya itu. Fraksi Yuehua, huff, tidak ada sekte di Pegunungan Torni. Kamu hanya akan mati di mulut binatang buas. Jika fraksi Yuehua memiliki kemampuan, mereka dapat membunuh semua binatang di Pegunungan Berduri. Mendengar kata-kata siaswe, pria paru baya dari klan Luo tertawa dingin. Pakaian mereka bertiga memiliki simbol yang jelas dari fraksi Yuehua, bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya. Jika mereka berada di dunia luar, mungkin mereka tidak akan berani melakukannya. Tapi, tempat apa ini? Ini adalah Pegunungan Berduri, tempat di mana bahaya mengintai di mana-mana. Tidak ada sekte di sini, hanya petualang dan binatang buas. Yang ada hanya kematian dan pembantaian. Murid sekte, lelucon yang luar biasa. Di dunia luar, murid-murid ini adalah kebanggaan surga, namun di Pegunungan Bramble, mereka hanyalah orang biasa tanpa kemuliaan apapun. Jika mereka bisa bertahan hidup, mereka akan tetap menjadi murid sekte yang mulia, kebanggaan surga. Jika tidak bisa, mereka hanya akan menjadi pion tak bernama di Pegunungan Bramble. Ini bukanlah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak murid sekte yang datang ke Pegunungan Thon setelah meninggal di sini. Apa yang bisa dilakukan sekte mereka? Di sisi ini, tidak ada yang tahu siapa yang membunuh mereka. Jika mereka memiliki kemampuan, datanglah ke Pegunungan Bramble dan mulailah pembantaian untuk membalas dendam. Namun, bisakah mereka membunuh semua binatang iblis di Pegunungan Bramble? Itu adalah tingkat pertama dari tepi luar dataran Howling. Ada banyak binatang iblis di sini. Bahkan ada banyak binatang iblis yang datang dari kedalaman dataran ratapan dan sangat kuat. Tidak ada sekte yang berani mengatakan bahwa mereka dapat menyapu seluruh Gunung Duri. Jika ada sekte yang berani mengatakan hal seperti itu, maka mereka hanya akan dianggap sebagai lelucon. Tentu saja, lebih mustahil lagi bagi sekte-sekte itu untuk membunuh semua petualang untuk membalas dendam. Petualang tidak mudah ditindas. Jika sekte berani bertindak gegabuh terhadap para petualang karena masalah ini, semua petualang akan melawan. Jumlah petualang sangat menakutkan, dan tidak ada kekurangan ahli di antara mereka. Misalnya, 10 petualang hebat di perbatasan utara. Kekuatan mereka adalah sesuatu yang tidak berani disinggung oleh sekte manapun. Orang-orang ini pasti tidak akan membiarkan sekte melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi, sebagai anggota klan Luo, mereka bukanlah petualang. Apa hubungannya ini dengan mereka? Ketika mereka kembali ke kerajaan Tian Feng, akankah Sekolah Cahaya Bulan berani memperluas jangkauan mereka ke kerajaan Tian Feng? Gunung Donglin di kerajaan Tian Feng bukan hanya untuk pertunjukan. Menggabungkan semua alasan ini, pada saat ini, pria parubaya dari klan Luo merasa bahwa ancaman Xia Sui tidak lebih dari lelucon. Lelucon putus asa sebelum kematian. Mereka tidak mempunyai rasa takut. Kamu, Sekolah Cahaya Bulanku tidak akan membiarkanmu pergi. Xia Sui menggigit bibirnya dan berteriak dengan dingin. Melihat pria parubaya yang mendekat, mata Xia Sui dingin dengan sedikit keputus asaan. Dia tahu bahwa pihak lain sudah tidak bermoral. Memang benar, ancamannya terdengar sangat tidak berdaya. Ini adalah Gunung Duri, bukan dunia luar. Jika dia membunuh seseorang di sini, School of Moonlight tidak akan tahu. Memikirkan hal ini, mata Xia Sui memancarkan sedikit tekat. Dia mengeluarkan belati dari dadanya. Belati itu terhunus, dan cahaya dingin menyala. Dia bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Jika dia jatuh ke tangan pria ini, hal pertama yang dia lakukan adalah bunuh diri. Telapak tangan pria itu semakin dekat. Jaraknya kurang dari 2 meter dari Xia Sui. Dia bisa dengan jelas melihat senyuman di wajahnya. Saat berikutnya, telapak tangannya berubah menjadi cakar dan meraih ke arahnya. Adapun 2 kakak laki-lakinya, mereka sudah berada di bawah kendali 2 seniman bela diri sejati peringkat 9 lainnya. Situasinya telah mencapai titik di mana tidak ada peluang. Xia Sui, dengan sedikit senyuman sedih, perlahan mengangkat belati ke lehernya. Saat ini, senyuman itu seperti salju di musim dingin, begitu dingin, begitu centil. Itu membuat wajah cantiknya semakin cantik. Tria parubaya itu berjarak kurang dari 1 meter darinya. Xia Sui perlahan menutup matanya, menunjukkan sedikit kelegaan. Belati itu dekat dengan tenggorokannya. Selama dia mengerahkan sedikit tenaga, darah akan berceceran, dan nyawa akan hilang. Apakah ini sudah berakhir? Xia Sui bergumam pada dirinya sendiri. Melihat Xia Sui hendak ditangkap, wajah pria parubaya itu menunjukkan sedikit senyuman gembira. Cewe ini lumayan. Saat dia melihat Xia Sui, matanya berbinar. Itu sebabnya dia menyergapnya sekarang. Tak perlu dikatakan lagi, Xia Sui memang cantik langka. Keindahan yang mampu menggerakkan hati orang. Dia telah mengejar Wang Chen di Gunung Ton selama tiga bulan. Itu membuatnya merasa seperti dia akan mati. Dia belum menyentuh seorang wanita selama tiga bulan. Saat ini, penampilan Xia Sui seperti noda merah di salju. Sangat mempesona, sangat mempesona. Berpikir bahwa gadis kecil ini akan ditangkap dan akan segera jatuh ke tangannya, pria parubaya dari keluarga Luo memiliki senyum gembira dan mesra di wajahnya. Ias akan mulai membayangkan adegan wanita cantik yang memohon pertolongan di bawah tubuhnya. Kamu ingin mati? Mustahil. Melihat upaya Xia Sui untuk bunuh diri, pria itu berteriak dengan dingin. Dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan mengulurkan tangan untuk meraih lengan Xia Sui. Dalam sekejap, momentum kekerasan terpancar. Itu seperti suatu zat yang berguling ke arah lengan Xia Sui, dan kemudian kekuatan isap menyebar. Mata Xia Sui memancarkan sedikit kengerian. Lengannya sepertinya kehilangan kendali untuk sesaat. Belati di tangannya langsung tersedot dari telapak tangannya dan terbang menjauh. Haha, menyerahlah. Nak, melihat belati itu terbang, pria parubaya dari keluarga Luo berteriak dengan penuh semangat. Kemudian, pada saat Xia Sui sedang melamun, dia datang ke sisinya dan langsung meraih Xia Sui, Winsu King Klau. Cakar itu terus mendekat. Melihat bahwa dia akan ditangkap, Xia Sui merasakan kekuatan isap yang kuat keluar dari cakar pria itu. Itu lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah dia akan tersedot secara langsung. Tubuhnya sepertinya terkurung saat ini. Saat ini, dia tidak bisa menolak. Merasakan situasi ini, mata Xia Sui penuh dengan keputus asaan. Dia perlahan menutup matanya dan menunggu hasil akhirnya. Apakah ini benar-benar berakhir? Apakah ini benar-benar akan menjadi seperti ini? Xia Sui benar-benar tidak bisa menerimanya. Dua belas lapisan tebasan gelombang. Pada saat kritis ini, teriakan marah tiba-tiba meledak. Kemudian terdengar suara hentakan udara, dan raungan rendah pedang terdengar. Embusan angin bertiup, dan wajah Xia Sui menunjukkan sedikit keterkejutan. Wang Chen, yang telah lama siap, berubah menjadi hantu dan langsung menuju pria parubaya dari keluarga Luo pada saat belati Xia Sui disedot. Pada saat ini, dia berubah menjadi hantu dan melintas tidak jauh dari pria parubaya dari keluarga Luo dengan kecepatan ekstrim. Pedang besar yang menyala di tangannya ditumpuk lapis demi lapis. Dengan terbukanya dua dari delapan gerbang tersembunyi dalam, Wang Chen menggunakan tebasan gelombang dua belas lapisan dengan mudah. Bayangan pedang memenuhi langit dan terhubung menjadi sebuah pemandangan. Di bawah pemasukan kekuatan esensi sejati, pedang itu melebar hingga panjang lima atau enam meter. Momentumnya luar biasa dan sombong. Itu menutupi langit dan bumi saat meledak ke arah pria parubaya dari keluarga Luo. Melihat serangan pedang itu, pria parubaya dari keluarga Luo terkejut. Dia segera menyerah untuk menangkap Xia Sui dan melesat ke samping. Pada saat ini, bayangan pedang dan energi pedang yang menakutkan membawa ancaman yang sangat besar bagi pria parubaya dari keluarga Luo. Dalam sekejap, pria parubaya dari keluarga Luo tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang dari pinggangnya dan memblokirnya. Boom! Pedang dan pedang bertabrakan, angin bertiup kencang dan energi pedang sangat kuat. Terjadi ledakan teredam seperti guntur. Dengan erangan teredam, pria parubaya dari keluarga Luo mundur dengan ekspresi ngeri. Sosok Wang Chen melintas. Dia melepaskan kesempatan sempurna untuk mengejar dan menyerang dan melesat ke arah dua seniman bela diri keluarga Luo lainnya. Tebasan enam lapisan gelombang dengan mudah ditampilkan. Dalam dua gerakan, secara langsung memaksa kedua seniman bela diri tersebut mundur dan menyelamatkan dua anggota sekte cahaya bulan yang berada di bawah kendali mereka. Kemudian, Wang Chen membawa kedua orang itu kembali ke sisi Xia Sui. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat Xia Sui, Wang Chen bertanya dengan lembut. Tidak, aku baik-baik saja. Xia Sui pulih dari kelesuannya dan kemudian tergagap. Saat ini, dia tampak berada dalam kabut. Semuanya sangat tidak nyata. Pada saat itu, dia bahkan berpikir bahwa dia akan mati. Dia mengira dia akan jatuh ke tangan pihak lain. Dia benar-benar putus asa. Pada saat kritis ini, dia diselamatkan. Orang yang menyelamatkannya ternyata adalah Wang Chen. Sebelumnya, dia memikirkan Wang Chen, tetapi pada akhirnya, dia tidak punya harapan. Namun, justru pemuda inilah yang menyelamatkannya saat ini. Hal ini membuat Xia Sui hanya memiliki sosok Wang Chen di hatinya saat ini. Dia menyelamatkanku. Dia menyelamatkanku. Xia Sui terus mengulanginya dalam hatinya. Dia mengembara di ambang hidup dan mati sekali dan memperoleh harapan dalam keputus asaan. Semua ini membuat Xia Sui sedikit tidak bisa beradaptasi. Matanya menatap lurus ke arah Wang Chen. Pada saat ini, seolah-olah seluruh dunia hanya memiliki Wang Chen yang tersisa. Tatapan ini menembus zaman. Kalian hati-hati. Saat ini, Wang Chen tidak memperhatikan tatapan Xia Sui. Dia melihat ketiga orang dari keluarga Luo di seberangnya dan menginstruksikan Xia Sui dengan suara yang dalam. 253. Hati-hati. Saat ini, Wang Chen tidak memperhatikan tatapan Xia Sui. Dia melihat ketiga orang dari keluarga Luo dan menginstruksikan Xia Sui. Jelas sekali, saat ini, dia menaruh seluruh perhatiannya pada ketiga orang itu. Pada saat ini, pria parubaya dari keluarga Luo yang terpaksa mundur juga mengenali Wang Chen. Wang Chen. Tiba-tiba, ekspresi ketiga orang itu berubah dan mereka berteriak. Wang Chen. Itu sebenarnya Wang Chen. Kenapa dia ada di sini? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Pada saat ini, hati pria parubaya itu sedang kacau dan ekspresinya terus berubah. 15 hari yang lalu, di tebing, Wang Chen ditembak jatuh olehnya. Pada saat itu, dia mengira Wang Chen pasti sudah mati. Kemudian, atas permintaan para pria berbaju hitam, mereka turun ke tebing dan mencari selama 5 hari. Selama 5 hari ini, mereka mencari hampir setiap sudut dalam radius puluhan mil tetapi tidak menemukan Wang Chen. Pada saat itu, semua orang mengira Wang Chen yang terluka parah pasti sudah meninggal. Jatuh dari tebing tinggi dengan luka serius berarti dia pasti sudah mati. Bahkan jika dia tidak mati karena terjatuh, lukanya sudah cukup untuk membunuhnya. Jelas mustahil baginya untuk melarikan diri puluhan kilometer dalam waktu sesingkat itu. Binatang iblis tidak akan membiarkan dia meninggalkan tempat ini dengan mudah. Awalnya, masalah ini bisa saja berakhir di sini dan mereka tidak perlu tinggal di gunung berduri sialan ini. Sayangnya, para pria berbaju hitam itu tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Mereka sebenarnya mengatakan bahwa selama mereka tidak menemukan mayat Wang Chen, itu berarti dia belum mati. Mereka memerintahkan orang-orang ini untuk terus mencari di dekat pintu masuk gunung tons. Pencarian memakan waktu 2 hingga 3 bulan. Oleh karena itu, atas permintaan organisasi itu, keluarga Luo mengerahkan lebih banyak orang untuk menjaga pintu masuk terdekat. Tentu saja, pria parubaya dari keluarga Luo tidak mau melakukan pekerjaan seperti itu. Wang Chen itu mungkin masih hidup. Menurutnya, itu jelas hanya lelucon. Sayangnya, pertanyaan yang tampak seperti lelucon baginya menjadi kenyataan saat ini. Wang Chen. Orang yang muncul di hadapannya adalah Wang Chen. Orang ini benar-benar tidak mati. Apa yang sedang terjadi? Di mana dia bersembunyi? Mengapa mereka tidak dapat menemukannya selama jangka waktu ini? Setelah beberapa saat terkejut, pria parubaya dari klan Luo kembali sadar dan memperlihatkan senyuman sinis. Huff. Aku tidak menyangka kamu seberuntung itu masih hidup. Namun, kamu seharusnya tidak muncul di hadapanku. Karena kamu menolak mengambil jalan menuju surga dan bersikeras menerobos masuk neraka, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Jika Wang Chen tidak muncul, dia benar-benar tidak akan bisa melakukan apapun. Tapi sekarang, Wang Chen benar-benar muncul di hadapannya. Memikirkan hal ini, pria parubaya dari klan Luo mengungkapkan senyuman gembira. Terakhir kali, karena dia telah menjatuhkan Wang Chen dari Tebing, dia menerima banyak kesalahan dari keluarga dan organisasinya. Jika dia bisa menangkap Wang Chen hidup-hidup sekarang, itu pasti akan menjadi kontribusi yang besar. Dia bahkan mungkin bisa mendapatkan cukup banyak hadiah. Saat dia memikirkan hal ini, senyuman pria parubaya itu semakin lebar. Dengan pemahamannya tentang kekuatan Wang Chen, dia yakin bisa menangkap Wang Chen hidup-hidup. Sebelumnya, ketika dia mengejar Wang Chen, dia sudah tahu bahwa kekuatan Wang Chen hanya berada di level artis bela diri sejati tingkat 9. Hanya saja dia telah menggunakan teknik rahasia yang dapat memipotensi dan kemampuan seseorang dalam waktu singkat, sehingga kekuatannya mencapai level seorang seniman bela diri. Sayangnya teknik rahasia ini tidak dapat dipertahankan terlalu lama. Jika dia bisa menundanya untuk jangka waktu tertentu dan menunggu energi teknik rahasianya menghilang, dia akan bisa menangkapnya hidup-hidup tanpa mengeluarkan usaha apapun. Nak, mati. Sambil meraung, pria parubaya dari klan Luo tiba-tiba menerkam ke arah Wang Chen. 12 lapisan tebasan gelombang. Melihat pria parubaya dari klan Luo menerkam ke arahnya, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Apakah orang ini berpikir bahwa dia masih sekuat setengah bulan yang lalu? Melihat ekspresinya yang bersemangat, seolah-olah dia berhasil membunuhnya. Bahkan jika dia hanya memiliki kekuatan aslinya, setelah pintu pembukaan dibuka, Wang Chen tidak akan takut pada orang ini, apalagi sekarang. Tebasan gelombang 12 lapisan tiba-tiba meledak, bayangan pedang menutupi langit dan angin bersiul, aura pedang itu mendominasi. Pedang raksasa itu menyeret bayangan 6 hingga 7 meter saat turun dari langit, terus menerus tumpang tindih dan bergantian. Deretan bayangan itu menyilaukan untuk dilihat, terus menerus tumpang tindih dan menyerang pedang panjang pria itu. Gemuruh Pada saat ini, auranya seperti guntur, dan sosok Wang Chen tampak diperbesar tanpa batas pada saat ini. Pintu pembukaan dibuka, dan pintu penyembuhan dibuka. Kekuatan keseluruhannya telah meningkat 1,5 kali lipat, selain tebasan gelombang 12 yang meningkatkan kekuatannya sebesar 1,6 kali lipat. Pada saat ini, kekuatan Wang Chen telah mencapai level lebih dari 33.000 kg. Ini hampir setara dengan kekuatan penuh artis bela diri pangkat 9. Di bawah superposisi kekuatan yang kuat, seseorang bahkan dapat melihat udara dengan mata telanjang, terus meluas ke sekeliling saat angin menderu dan bumi meratap. Hancurkan, dengan raungan marah, pedang api merah jatuh dari langit. Ledakan. Dalam sekejap, ia bertemu dengan pedang panjang pria paru baya itu. Pedang dan pedang saling berbenturan, menyebabkan suara gemuruh yang menakutkan. Angin bertiup kencang, membawa serta energi yang dipancarkan oleh konfrontasi antara dua orang, menyebabkan Xia Sui dan yang lainnya mundur. Ah! Segera setelah itu, terdengar teriakan. Kemudian, sosok pria paru baya itu seperti bola meriam saat dia mundur ke belakang. Saat ini dia sebenarnya tidak sebanding dengan langkah Wang Chen. Dua dari delapan gerbang tersembunyi dalam dibuka, dan di bawah tebasan gelombang 12, pada saat ini, pria paru baya dari klan Luo tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Setelah mundur puluhan meter, pria paru baya dari klan Luo akhirnya mendapatkan kembali keseimbangannya dengan ekspresi terkejut di matanya. Apa sebenarnya yang terjadi? Kekuatan macam apa ini? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Apa yang dialami Wang Chen dalam 15 hari terakhir? Bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu mengerikan dan mencapai tingkat yang begitu mengejutkan? 15 hari yang lalu, pria paru baya dari klan Luo dengan jelas ingat bahwa meskipun kekuatan Wang Chen telah meningkat pesat dengan bantuan teknik rahasia, memaksanya masuk ke dalam jajaran seniman bela diri, dia masih mampu menghadapinya. Namun, 15 hari kemudian, kekuatannya benar-benar meningkat sedemikian rupa. Dia sebenarnya bukan tandingannya dalam satu gerakan. Tangannya sudah benar-benar mati rasa, dan di bawah perlawanan yang kuat, tulang-tulangnya mengeluarkan rangan yang menyakitkan. Area antara ibu jari dan jari telunjuknya yang memegang pedang sudah mulai mengeluarkan darah, dan area antara ibu jari dan jari telunjuknya langsung robek dalam pertukaran ini. Saat ini, tangannya tidak bisa berhenti gemetar. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat hanya dalam 15 hari? Ini tidak mungkin? Semua ini palsu, pasti palsu. Tria parubaya dari klan Luo tidak dapat menerima hasil dari satu gerakan. Kita harus tahu bahwa bahkan seorang artis bela diri peringkat 4 tidak mungkin mendapatkan keuntungan seperti itu dalam satu gerakan, apalagi artis bela diri peringkat 5. Namun, Wang Chen telah melakukannya. Dari kekuatan gerakannya tadi, dia tahu bahwa kekuatannya sudah jauh melebihi miliknya, bahkan mencapai peringkat artis bela diri peringkat tinggi. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini nyata? Berdiri di tempat yang sama, ekspresi pria parubaya dari klan Luo sedikit lesu, dan dengan sedikit terkejut, dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, dia menjadi gila. Dia sudah menjadi gila oleh kekuatan Wang Chen. Apakah ini masih merupakan kekuatan prajurit sejati tingkat 9? Dia pasti sudah memasuki level artis bela diri. Namun, dia adalah artis bela diri peringkat 3, dan artis bela diri peringkat 3 sebenarnya bahkan bukan tandingan Wang Chen. Semua ini tampak begitu sulit dipercaya, dan semua ini seperti ilusi, mustahil baginya untuk menerimanya. 12 telapak gelombang yang tumpang tindih. Wang Chen meraung marah lagi. Mendengar raungan Wang Chen, dia melihat pedang merah menyala menyeret lingkaran cahaya putih susu sekali lagi, membentuk pedang yang panjangnya lebih dari 10 meter, menebas ke arahnya dari langit. Ekspresi ketakutan dan kepanikan melintas di mata pria paru baya itu, dan dia buru-buru menghindar ke samping. Di saat yang sama, pedang panjang di tangannya berada dalam posisi bertahan. 12 tebasan gelombang yang tumpang tindih, dengan kecepatan yang mengerikan, jatuh dengan kekuatan yang ekstrim, tanpa ampun menebas pria paru baya yang sedang menghindar. Boom! Ledakan tumpul lainnya terdengar, diikuti dengan suara senjata pecah. Di tengah rangan yang teredam, mata pria paru baya itu dipenuhi dengan ketakutan saat dia dengan kejam dikirim terbang oleh Wang Chen. Darah segar menyembur keluar, meninggalkan rangkaian bunga darah yang indah di udara. 6 tebasan gelombang yang tumpang tindih. Pria paru baya dari keluarga Luo dikirim terbang, tetapi Wang Chen tidak berhenti sama sekali. Kakinya tiba-tiba mengerahkan tenaga, dan dia sekali lagi mengejar ke depan. Pada saat ini, 6 tebasan gelombang yang tumpang tindih ditampilkan dengan satu tangan, secepat kilat, meledak ke arah pria paru baya dari keluarga Luo. Niat membunuh di mata Wang Chen sangat kental. Karena dia memilih untuk memulai balas dendamnya pada keluarga Luo dari sini, tentu saja, dia harus melemahkan kekuatan keluarga Luo sebanyak mungkin. Membunuh satu artis bela diri jelas merupakan kerugian besar bagi keluarga Luo. 6 tebasan gelombang yang tumpang tindih menutupi langit dan menutupi bumi. Bayangan pedang itu pekat, dan aura pedang meluap. Sebelum pria paru baya dari keluarga Luo mendarat di tanah, Wang Chen mengandalkan kecepatan langkah hantu dan sudah bergegas ke sisinya. Kemudian, di bawah tatapan kaget dan panik dari pria paru baya dari keluarga Luo, pedang raksasa Wang Chen menebas. Suara mendesing. Darah berceceran di mana-mana, dan pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Pria paru baya dari keluarga Luo dibunuh langsung oleh Wang Chen. Ceritan terakhir yang dia keluarkan sangat menyayat hati. Namun, saat Wang Chen membunuh pria paru baya dari keluarga Luo, dia tidak menyadari bahwa dua seniman bela diri lainnya dari keluarga Luo telah diam-diam melarikan diri ke kejauhan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sinyal suar dari sakunya dan mengeluarkannya. Sinyal suar melonjak ke langit dan tiba-tiba meledak, mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Mendengar suara ini, ekspresi Wang Chen berubah drastis, dan dia diam-diam mengutuk. Dia pernah melihat sinyal ini menyala sebelumnya. Setelah sinyal suar dilepaskan, semua anggota keluarga Luo dan pria berbaju hitam akan segera bergegas ke tempat kejadian. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Melihat dua seniman bela diri sejati yang telah melarikan diri seratus meter, matanya dingin, kamu pikir kamu akan pergi ke mana. Kemudian, langkah hantu di bawah kakinya melintas, dan dia tiba-tiba bergegas menuju kedua orang itu. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit untuk melihatnya dengan jelas. Pada saat yang sama, lampu hijau meledak di tangannya, dan peluru lampu hijau terbentuk. 254. Wang Chen tidak bisa membiarkan mereka berdua melarikan diri. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membunuh mereka berdua dalam waktu sesingkat mungkin, lalu meninggalkan area ini secepat mungkin dan menghindari kejaran pria berbaju hitam. Jika dia membiarkan mereka berdua melarikan diri, itu akan menambah masalah baginya. Wang Chen sangat jelas tentang hal ini. Ledakan tiga hijau. Dalam sekejap mata, bola cahaya hijau sudah mengembun di tangannya. Sambil mengaum, dia melemparkannya ke arah salah satu pria itu. Pada saat yang sama, Wang Chen mengerahkan kekuatan di kakinya dan sosoknya tiba-tiba menyapu ke depan seperti embusan angin, muncul di samping orang lain dalam sekejap mata. Tebasan enam gelombang. Pedang besar api merah di tangannya bersiul di udara, menyeret deretan bayangan pedang saat pedang itu langsung menyerang prajurit sejati pangkat sembilan. Saat ini, momentum Wang Chen tak terbendung seperti dewa perang di surga ke-sembilan. Gemuruh. Ledakan hijau. Di tengah lampu hijau dan kabut tebal, terdengar teriakan seseorang. Dalam sekejap mata, jeritan itu meredah dan kabut tebal menghilang, meninggalkan mayat yang hangus. Puci. Di sisi lain, tebasan enam gelombang Wang Chen membunuh prajurit sejati peringkat sembilan lainnya tanpa ketegangan apapun. Dalam sekejap, keduanya dibunuh oleh Wang Chen tanpa perlawanan apapun. Dari saat dia membunuh pria parubaya dari keluarga Luo hingga saat dia membunuh dua prajurit sejati pangkat sembilan, semuanya terjadi terlalu cepat. Hanya dalam sekejap mata, dalam tiga gerakan, dia membunuh artis bela diri tingkat tiga. Dalam dua gerakan, dia membunuh dua prajurit sejati pangkat sembilan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Wang Chen sangat menakutkan dan mendominasi. Ketiga murid sekolah cahaya bulan tercengang dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Semua ini terjadi hanya dalam satu menit. Ini sungguh mengejutkan. Setelah membunuh ketiga orang itu, Wang Chen mulai menggeledah tubuh mereka. Orang-orang ini pasti memiliki sesuatu yang berharga pada diri mereka. Terakhir kali dia meninggalkan sekolah Sing Chen, dia membawa seratus koin emas. Di Star Moon City, dia telah menghabiskan lebih dari setengahnya. Kali ini, dia ingin membeli lebih banyak barang. Hanya pakaiannya saja mungkin berharga puluhan koin emas. Tentu saja, Wang Chen tidak akan melewatkan kekayaan tak terduga seperti itu. Adapun Flaming Moon, dia melompat keluar dari semak-semak di belakang dengan penuh semangat dan menerkam mayat-mayat itu. Dia membuka mulutnya dan dengan cepat melahap jiwa mereka. Jiwa seorang seniman bela diri dan dua seniman bela diri sejati pangkat sembilan telah memberikan makanan enak kepada Flaming Moon. Dia percaya bahwa energi semacam ini akan memberinya banyak manfaat. Dengan penampilan sebelumnya, kali ini Wang Chen tidak terkejut. Kali ini, penyerapan Flaming Moon jauh lebih terampil dari sebelumnya. Tidak perlu banyak usaha untuk menyerap ketiga jiwa tersebut. Kemudian, ia bersendawa dan dengan malas menerkam Wang Chen. Ia naik ke bahunya dan tertidur lelap, mulai mencerna energinya. Tentu saja, Xia Suedan yang lainnya, yang terkejut, tidak menyadari ada yang salah dengan Flaming Moon. Mereka juga tidak menyadari bahwa tindakan Flaming Moon itu aneh. Mereka masih tenggelam dalam keterkejutan sebelumnya. Saat mencari mayat ketiga orang tersebut, Wang Chen tiba-tiba menghasilkan banyak uang. Dari pria parubaya dari keluarga Luo, artis bela diri peringkat tiga, Wang Chen sebenarnya menjarah lebih dari seribu koin emas dan lusinan kristal esensi binatang iblis peringkat tiga. Itu adalah ribuan koin emas yang masuk ke rekening. Adapun dua artis bela diri sejati peringkat sembilan, dia juga menemukan ratusan koin emas dan beberapa kristal esensi binatang iblis. Dengan cara ini, pembunuhan dan penjarahan kali ini memungkinkan Wang Chen mendapatkan lebih dari lima ribu koin emas. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Selain binatang iblis yang telah dia bunuh selama periode waktu ini, Wang Chen seharusnya bisa mengumpulkan sepuluh ribu koin emas setelah dia keluar. Ini jelas bukan jumlah yang kecil. Jumlah ini bahkan setara dengan pajak tahunan sebuah kota kecil. Dapat dilihat bahwa orang-orang ini telah melakukan banyak penjarahan di pegunungan berduri selama periode waktu ini. Kalau tidak, jika mereka mengandalkan diri mereka sendiri untuk membunuh binatang iblis, mustahil bagi mereka untuk menuai panen sebesar itu dalam waktu setengah bulan. Menyingkirkan koin emas, Wang Chen menghela nafas lega saat senyum dingin muncul di wajahnya. Keluarga Luo, ini baru permulaan. Seniman bela diri, siapa lagi yang Anda kirim kali ini? Melihat ketiga mayat itu, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, pertempuran telah usai dan Wang Chen menutup delapan gerbang tersembunyi dalam. Segera, rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Membuka delapan gerbang tersembunyi dalam selama tiga menit merupakan beban besar bagi tubuh Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen merasa emosional. Tampaknya delapan gerbang tersembunyi dalam tidak bisa dibuka begitu saja. Memikirkan hal ini, dia diam-diam menghela nafas. Pada akhirnya, itu karena tubuhnya tidak cukup kuat. Sepertinya sudah waktunya dia mengolah tubuh astralnya. Dalam tiga bulan terakhir di pegunungan Torni, budidaya tubuh astralnya telah menurun banyak. Apalagi setelah dia dikejar oleh keluarga Luo, hampir tidak ada waktu baginya untuk mengolah tubuh astralnya. Untuk periode waktu berikutnya, dia terutama akan fokus pada pengembangan tubuh astralnya. Pada saat yang sama, ketika waktunya tepat, dia akan menerobos belenggu artis bela diri peringkat satu dan memasuki jajaran artis bela diri peringkat dua. Kemudian, dia menoleh ke arah siasue dan yang lainnya, akan ada orang yang datang segera, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Sebelumnya, dua artis bela diri sejati dari keluarga Luo telah mengirimkan sinyal suar. Dia percaya bahwa dalam waktu singkat, orang-orang itu akan segera tiba di sini. Jarak beberapa ribu meter, mereka hanya membutuhkan tiga hingga lima menit. Dengan kata lain, Wang Chen dan yang lainnya harus segera meninggalkan area berbahaya ini dalam waktu tiga hingga lima menit. Mem, mendengar kata-kata Wang Chen, siasue dan yang lainnya akhirnya sadar kembali. Segera, cara mereka memandang Wang Chen sangat aneh. Di mata mereka, ada keterkejutan, keterkejutan, keraguan, iri hati dan kekaguman. Mereka telah bertemu Wang Chen dua kali. Mereka selalu mengira bahwa pemuda yang seumuran dengan mereka ini hanyalah seorang petualang, seorang petualang rendahan pada saat itu. Mereka bahkan sedikit meremehkannya. Saat mereka bertemu Wang Chen sebelumnya dan melihat keadaan menyedihkannya, mereka semua mengira Wang Chen beruntung bisa bertahan di pegunungan Torni hingga sekarang. Ketika siasue menyarankan agar Wang Chen mengikuti mereka, mereka semua tidak mau dan berpikir bahwa Wang Chen adalah beban dan hanya akan membawa masalah bagi mereka. Pada saat ini, kemunculan tiba-tiba Wang Chen ketika mereka berada dalam situasi paling berbahaya dan kekuatan tempur mengerikan yang dia tunjukkan mengejutkan mereka. Saat ini, mereka menyadari betapa konyol dan bodohnya pemikiran mereka sebelumnya. Saat ini, hati orang-orang ini sedang kacau. Siapa pemuda ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia tampak seperti baru berusia 16 atau 17 tahun, bahkan lebih muda dari mereka. Pada usia ini, dengan kekuatan seperti ini, bisakah dia benar-benar menjadi seorang petualang? Mereka memandang Wang Chen dengan curiga. Kekuatan yang dia tunjukkan barusan setidaknya berada pada level artis bela diri peringkat tinggi. Hal ini terutama terjadi ketika dia membunuh artis bela diri tingkat 3. Kekuatan tempurnya yang menakutkan membuat artis bela diri tingkat tinggi tidak memiliki kemampuan untuk melawan sedikitpun. Dia membunuh dua artis bela diri sejati peringkat 9 dalam satu gerakan tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan di perbatasan utara, dia dianggap petarung yang sangat baik. Bahkan di School of Moonlight Splendor, tidak banyak orang dengan kekuatan seperti itu di usia muda. Faktanya, tidak ada satupun. Apakah orang ini benar-benar seorang petualang? Atau apakah dia murid dari salah satu sekte? Karena dia bukan murid dari fraksi Yuehua, dari sekte mana dia berasal. Klan api yang berkobar, istana awan ungu, atau gunung Donglin. Hanya ada beberapa sekte di perbatasan utara yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakat seperti itu. Melihat Wang Chen, beberapa dari mereka memandangnya dengan curiga. Mereka terus memikirkannya. Di saat yang sama, mereka mulai merasa takut ketika memikirkan pertemuan sebelumnya. Pada saat itu, jika Wang Chen ingin merampok mereka, dengan kekuatan seperti ini, bahkan jika mereka berlima hadir, mereka tidak akan mampu melawan sama sekali. Kekuatan seperti ini cukup untuk membunuh mereka berlima. Apakah kamu menunggu musuh datang? Wang Chen mengerutkan kening ketika dia melihat mereka berdiri diam dan menatapnya dengan aneh. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya kepada mereka, apa masalahnya? Lalu, dia berbalik dan pergi sendirian. Ini bukanlah tempat tinggal lama. Tunggu, tunggu kami. Melihat Wang Chen hendak pergi, Xia Sui bereaksi dan buru-buru berlari ke depan, memanggil Wang Chen. Kemudian, dua pria lainnya dari fraksi Yuehua yang mengikuti Xia Sui juga mengikuti. Di bawah pimpinan Wang Chen, beberapa dari mereka dengan cepat keluar dari pegunungan Torni. Saat ini, Wang Chen seperti sedotan penyelamat hidup mereka. Jika Wang Chen pergi dan musuh yang kuat muncul, mereka hanya akan mati. Lima atau enam menit kemudian, sekelompok orang meninggalkan medan perang sebelumnya jauh-jauh. Pada saat ini, beberapa sosok dengan cepat menyapu dan muncul di ruang terbuka dalam sekejap mata. Pemimpinnya adalah pria parubaya berkulit hitam yang pernah dilawan Wang Chen sebelumnya. Dia memiliki kekuatan seorang artis bela diri terhormat. Melihat ketiga maya tergeletak di tanah, pria parubaya itu mengerutkan kening. Selama periode waktu ini, mereka membentuk tim yang terdiri dari tiga hingga lima orang dan menunggu di area ini untuk periode waktu terakhir. Baru saja, ketika dia melihat sinyalnya menyala, dia segera bergegas mendekat. Namun, semuanya sudah terlambat. Ketiganya benar-benar mati. Terlebih lagi, sepertinya dia dibunuh tanpa ada kemampuan untuk melawan. Apa yang sedang terjadi? Lawan tangguh seperti apa yang mereka hadapi? Sangat kuat. Namun, ketika pria parubaya itu melihat mayat hangus di kejauhan, matanya tiba-tiba berbinar dan ekspresi dingin melintas di wajahnya. Wang Chen, bagaimana mungkin dia? Cedera unik itu hanya terlihat di tubuh Wang Chen. Peluru lampu hijau. Cedera seperti itu pasti disebabkan oleh peluru lampu hijau. Tidak ada kesalahan. Pria parubaya itu yakin. Hanya serangan seperti itu yang dapat menyebabkan tanda kematian yang membara. Tanah di sekitarnya juga memiliki bekas ledakan yang jelas. 255 Jika Wang Chen benar-benar mati, dia pasti akan dihukum ketika kembali kali ini. Namun kini, kemunculan Wang Chen memberinya secerca harapan di saat tergelapnya. Namun, di saat yang sama, dia dengan cepat memikirkan tiga kematian itu dan mengerutkan kening lagi. Jika itu adalah Wang Chen, bagaimana dia bisa membunuh tiga orang dalam waktu sesingkat itu dengan begitu bersih dan rapi? Terutama ketika salah satu dari mereka adalah artis bela diri peringkat tiga. Apa yang sedang terjadi? Pemimpin keluarga Luo adalah artis bela diri peringkat tiga. Kekuatannya tidak buruk dan tidak mudah membunuhnya. Namun, kebenaran ada di hadapannya. Tria Parubaya dari keluarga Luo telah terbunuh. Artis bela diri peringkat tiga dan prajurit sejati peringkat dua sembilan telah terbunuh bersama. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mustahil baginya untuk berkembang begitu cepat. Paling-paling, dia akan menjadi artis bela diri peringkat satu. Mungkinkah teknik rahasianya dapat meningkatkan kekuatannya sebanyak itu. Tria itu bergumam pada dirinya sendiri. Setengah bulan yang lalu, ketika dia melihat Wang Chen, dia hanyalah prajurit sejati peringkat sembilan. Dengan teknik rahasia yang kuat, dia dapat meningkatkan kekuatannya dalam sekejap dan sebanding dengan seorang seniman bela diri pemula. Dalam setengah bulan, mustahil bagi Wang Chen untuk meningkat sebanyak itu. Ini hanya bisa membuat Tria Parubaya itu mencurigai teknik rahasia Wang Chen. Teknik rahasia yang kuat ditambah dengan serangan diam-diam mungkin benar-benar bisa mencapai hal ini. Memikirkan hal ini, Tria Parubaya berpakaian hitam merenung sejenak, lalu berbalik dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, beritahu orang-orang di luar untuk memperhatikan jejak Wang Chen. Di dalam pegunungan Tons, ubah ke kelompok dari Lima dan cari orang idiot dalam jarak satu kilometer. Setelah lebih dari tiga bulan, Wang Chen akhirnya keluar dari pegunungan berduri dan menghela nafas panjang. Memalingkan kepalanya untuk melihat pegunungan subur di belakangnya, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Dalam tiga bulan terakhir, dia mengalami terlalu banyak pengalaman di sini. Pada saat yang sama, dia mengerti terlalu banyak sifat hati manusia yang jahat dan serakah terlihat jelas di pegunungan Torni. Sesampainya di tepi luar pegunungan Brambles, sebuah kota kecil muncul di hadapan Wang Chen. Pegunungan Brambles dimulai dari tepi kekaisaran Li besar, melewati kerajaan Bulan Biru, dan berakhir di sebuah kota kecil di perbatasan kerajaan Tianfeng. Jaraknya ribuan mil, dan ada tiga kota besar yang tentu saja paling terkenal. Titik awalnya, kota Bintang Bulan adalah kota paling berkembang. Selain tiga kota besar, ada ratusan kota kecil dan desa di antaranya. Saat ini, di depan Wang Chen ada sebuah kota kecil. Ketika mereka tiba, mereka dapat dengan jelas melihat banyak petualang keluar masuk. Itu adalah tempat yang ramai. Dimanapun ada pegunungan Tons, pasti ada petualang, dan dimanapun ada petualang, tidak akan pernah ada kekurangan kegembiraan. Sekelompok besar petualang menyebarkan ide petualangan mereka sepanjang ribuan mil pegunungan Brambles, mempraktikan semangat petualangan mereka dan mengejar impian mereka untuk menjadi kaya. Sepanjang perjalanan, banyak petualang berjalan menuju pegunungan Tons yang penuh mimpi. Banyak petualang yang kembali ke kota kecil dalam keadaan yang menyedihkan, merasa kecewa dan putus asa. Impian mereka sekali lagi terkubur di pegunungan Brambles. Yang tersisa hanyalah darah dan mayat rekan mereka. Ada juga beberapa petualang yang panennya kecil dan sangat bersemangat, dengan lantang menyombongkan diri kepada petualang lainnya. Di pegunungan Tons, semua orang adalah musuh. Begitu mereka meninggalkan pegunungan Tons, semua orang menjadi teman. Ini adalah petualang yang kontradiktif. Ini adalah seorang petualang yang tidak dapat dipahami orang. Suatu saat, mereka bisa bertarung sampai mati, tetapi begitu mereka meninggalkan pegunungan Tons, mereka akan membuang segalanya ke dalam pikiran mereka. Ini adalah kebebasan para petualang. Sebelum tiba di kota, Wang Chen menoleh untuk melihat tiga orang di belakangnya dan menghela nafas, di sini aman, pegunungan Tons tidak cocok untukmu. Sekarang Feng Yang dan Chen Xin telah mati di tangannya, pegunungan Tons telah menjadi tanah kematian bagi mereka bertiga. Kembali tentu saja merupakan pilihan terbaik, Wang Chen mengingatkan. N, kita akan berangkat ke gerbang cahaya bulan besok. Seorang pria di sisi kiri Wang Chen berkata dengan ekspresi pahit. Pegunungan Tons telah membuat mereka takut. Feng Yang dan Chen Xin belum kembali. Mereka bisa menebak beberapa hasilnya, yang mana itu pertanda buruk, bukan pertanda baik. Di tempat seperti pegunungan Tons, segalanya mungkin terjadi. Sekarang, yang tersisa hanyalah harapan terakhir mereka. Jika Feng Yang dan Chen Xin tidak kembali besok, maka hasilnya sudah jelas. Kamu dipanggil Wang Chen. Pada saat yang sama, berdiri di sisi lain Wang Chen, Xia Sui membuka matanya lebar-lebar, sedikit memiringkan kepalanya dan bertanya dengan lembut. Dia memandang Wang Chen dengan tatapan yang sangat aneh dan rumit. Wang Chen, apakah namanya Wang Chen? Inilah yang diketahui Xia Sui dari mulut orang-orang yang dibunuh oleh Wang Chen sebelumnya. Tampaknya ada permusuhan di antara mereka dan mereka masih mengejar Wang Chen. Faktanya, jumlahnya cukup banyak. Karena Wang Chen telah mengatakan dengan sangat jelas bahwa teman mereka akan segera tiba. Siapakah Wang Chen dan mengapa dia menyinggung orang-orang itu? Kenapa dia dikejar banyak orang? Artis bela diri tingkat 3 dan dua prajurit sejati tingkat 9. Ada lebih banyak teman. Di antara teman-teman ini, pasti ada seniman bela diri. Apakah dia dikejar selama 3 bulan terakhir? Apakah karena dia dikejar oleh orang-orang ini sehingga dia berada dalam kondisi yang menyedihkan? Mendengar perkataan Xia Sui, Wang Chen sedikit mengernyit, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Situasi yang dia hadapi saat ini tidak baik. Semakin sedikit orang yang mengetahui identitasnya, semakin aman dia. Kamu berasal dari klan mana? Melihat Wang Chen hendak pergi, Xia Sui menunjukkan sedikit kecemasan dan segera mengikutinya. Pada saat ini, Xia Sui sedikit cemberut, membuat orang merasa lucu. Melihat Xia Sui mengejarnya lagi untuk menanyakan pertanyaan ini, Wang Chen tidak menyusut tetapi wajahnya tiba-tiba berubah dingin, tidak ada klan. Kamu, kenapa kamu tidak memberitahuku, apakah aku begitu menyebalkan? Xia Sui bertanya dengan sedih. Wang Chen, pemuda yang seumuran dengannya, Xia Sui memiliki perasaan campur aduk ketika dia menghadapinya saat ini. Baru saja, di pegunungan Torni, dia putus asa dan menyerah. Kemunculan Wang Chen memberinya harapan dan menyelamatkannya dari cakar iblis. Jika bukan karena Wang Chen, dia akan menjadi mayat yang dingin saat ini. Tanpa Wang Chen, dia tidak akan bisa keluar dari pegunungan Torni hidup-hidup. Di benua Tian Suan, setiap gadis bermimpi. Ia itu menemukan pria yang seperti dewa perang saat dia dalam bahaya. Saat dia dalam bahaya, suaminya akan menginjak awan dan turun dari langit untuk membunuh orang jahat dan menyelamatkan mereka. Seorang pahlawan yang menyelamatkan kecantikan seringkali merupakan cara termudah untuk memenangkan hati seorang gadis. Bukankah itu yang dilakukan Wang Chen sebelumnya? Gadis manapun pasti akan terharu saat berhadapan dengan pria luar biasa seperti itu. Terutama Wang Chen, penampilannya bisa dibilang tampan. Wajahnya seperti pisau, dengan beberapa perubahan dan kedinginan. Orang seringkali seperti ini, semakin sulit untuk dekat dengan seseorang, semakin mereka ingin dekat. Semakin dingin pihak lain, semakin mudah membangkitkan kekeras kepalaan di hati mereka. Terutama gadis seperti Xia Sui. Aku ingin menikahimu. Kemudian, tanpa menunggu jawaban Wang Chen, Xia Sui mengatakan sesuatu yang membuat Wang Chen dan kedua kakak laki-lakinya tercengang. Begitu suaranya turun, Xia Sui melangkah maju dan meraih tangan Wang Chen sebelum dia sempat bereaksi, menikahlah denganku. Hingga saat ini, Wang Chen bereaksi dan hampir tersedak. Dia memandang Xia Sui tidak percaya dengan ekspresi aneh. Kedua pria dari gerbang cahaya bulan di belakang Xia Sui sedang saling memandang saat ini. Adik perempuan nakal ini ada di sini lagi. Jangan melihat penampilan anggun Xia Sui di permukaan. Itu hanya penampakan setelah datang ke Pegunungan Torni. Di gerbang cahaya bulan, dia terkenal nakal. Tidak ada kekurangan kenakalan. Dia termasuk tipe yang lucu dan imut. Bahkan jika mereka mengetahui karakter Xia Sui, pada saat ini, ketika mereka mendengarnya mengucapkan kalimat ini, itu masih membuat mereka berdua tercengang. Rasanya agak sulit dipercaya. Lelucon ini tidak lucu. Tangannya dipegang erat oleh Xia Sui. Merasakan kulit halus gadis itu, Wang Chen menghela nafas. Ini bukan lelucon. Saya serius. Saya, Xia Sui, tidak pernah menceritakan lelucon. Pada saat ini, Xia Sui tampaknya telah sepenuhnya menghilangkan keterkejutan sebelumnya dan kembali ke tampilan lucu ketika Wang Chen pertama kali melihatnya. Dia menatap Wang Chen dengan matanya yang besar. Ucapnya polos dengan tatapan serius. Kamu, kali ini, Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Kalimat yang begitu lugas dan berani membuat Wang Chen tidak tahu harus menjawab apa. Mata tegas Xia Sui membuat Wang Chen merasa bersalah. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Di sini aman. Kalian cepat kembali ke gerbang cahaya bulan. Tidak, aku ingin mengikutimu. Bukankah kamu tidak punya faksi? Ikutlah denganku ke gerbang cahaya bulan. Aku akan meminta tuanku untuk membantumu menjadi murid dalam gerbang cahaya bulan. Ini lebih baik daripada menjadi seorang petualang di sini. Xia Sui keras kepala. Mendengarkan kata-kata Xia Sui, Wang Chen merasa sedikit tidak berdaya. Dia berbalik untuk melihat dua orang lainnya di gerbang cahaya bulan dan menunjukkan ekspresi memohon. Untuk gadis seperti Xia Sui, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Bagaimanapun, Wang Chen masih remaja. Adik junior Xia, menurutku, kita harus masuk dan mencari tempat tinggal dulu. Melihat ekspresi canggung Wang Chen, kedua murid laki-laki itu ragu-ragu sejenak sebelum melangkah maju dan menatap Xia Sui. En, ayo pergi bersama. Xia Sui memegang rat lengan Wang Chen dan berkata kepada Wang Chen. Masih ada yang harus kulakukan. Wang Chen langsung menolak. Aku akan pergi bersamamu. Xia Sui jelas tidak berniat melepaskannya. Kali ini, kedua murid laki-laki itu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Mereka saling memandang dan tersenyum pahit. Kali ini, mungkinkah suster junior menganggapnya serius? Cara mereka memandang Wang Chen menjadi sedikit aneh. Tentu saja ada rasa iri. Xia Sui cantik sekali. Tidak ada keraguan tentang ini. Ditambah dengan kepribadiannya yang lincah dan ceria, semua orang di gerbang cahaya bulan tahu tentangnya. Gelar kecantikan nomor satu di gerbang cahaya bulan bukan tanpa alasan. Saya bisa melakukannya sendiri. Wang Chen menjelaskan dengan lemah. Kalau begitu aku akan lihat bagaimana kamu melakukannya. Xia Sui terus berkata dengan polos. Ekspresi polosnya membuat orang tidak bisa marah atau menolak. 256 Saya bisa melakukannya sendiri. Wang Chen menjelaskan dengan lemah. Kalau begitu aku akan lihat bagaimana kamu melakukannya. Xia Sui terus berkata dengan polos. Ekspresi polosnya membuat orang tidak bisa marah atau menolak. Jelas, pada saat ini, Xia Sui telah memutuskan untuk tetap berpegang pada Wang Chen. Ini membuat Wang Chen pusing. Melihat tatapan penuh tekad Xia Sui, Wang Chen diam-diam mengeluh. Pada akhirnya, atas desakan Xia Sui, Wang Chen hanya bisa mengikuti mereka ke kota dengan wajah pahit. Dia tidak bisa berdiri di jalan ini sepanjang waktu. Ketika mereka sampai di kota, mereka menemukan hotel untuk menginap. Melihat Xia Sui yang menempel di sisi ini, kulit kepala Wang Chen mati rasa. Setelah mencari alasan di hotel, Wang Chen akhirnya menyingkirkan Xia Sui dan kembali ke kamarnya. Hal ini membuatnya bernapas lega, seolah-olah seluruh dirinya sedang santai. Kemudian, Wang Chen dengan cepat mulai berkultivasi. Membuka delapan gerbang tersembunyi batin untuk bertarung menyebabkan kurangnya kekuatan batin sejati di tubuhnya. Kelemahan tubuhnya membuat Wang Chen tahu bahwa dia harus pulih secepatnya. Menghadapi kejaran keluarga Luo dan para pria berkemeja hitam, dia harus selalu menjaga kekuatan batin yang berlimpah dan siap berperang. Saat dia memasuki kultivasi, aura dunia luar dengan cepat memadat untuk melengkapi kurangnya kekuatan batin yang sebenarnya. Di dantian, kabut kekuatan batin sejati perlahan berputar seolah-olah melayani budidaya Wang Chen. Pada saat ini, roh yang masih muda juga perlahan berputar di dantian Wang Chen, terus-menerus menekan dan memadamkan. Kali ini, Flaming Moon mungkin telah menyerap kekuatan jiwa beberapa orang dalam sehari, jadi pada saat ini, ketika Wang Chen sedang berkultivasi, ia tidak berbagi aura yang dikumpulkan Wang Chen seperti biasanya. Dalam sekejap mata, hari sudah sore. Ketika sinar matahari terbenam mewarnai seluruh ruangan menjadi merah, kekuatan batin sebenarnya di tubuh Wang Chen akhirnya pulih. Dia membuka matanya dan mengeluarkan seteguk udara keruh. Flaming Moon yang sederhana masih tertidur. Setelah ragu-ragu sejenak, Wang Chen sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultivasi. Kali ini, dia mengembangkan teknik start tempering. Wang Chen menyerap sisa energi bintang yang murni dan menyatukannya ke dalam tubuhnya. Dengan sangat cepat, Wang Chen memasuki kondisi meditasi. Merasakan aura tirani energi astral di tubuhnya, Wang Chen dengan hati-hati mengendalikannya, menggabungkannya ke dalam setiap sel dan meredamnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketukan di pintu menarik Wang Chen kembali dari budidaya star body tempering miliknya. Dia membuka matanya, dan cahaya terang muncul di matanya. Dia berdiri dan meregangkan tubuhnya, dan suara berderak keluar dari tubuhnya, seolah-olah dia sedang menyalakan petasan. Mendengar ketukan di pintu, Wang Chen sedikit mengernyit. Tak perlu dikatakan lagi, dia tahu siapa yang berdiri di luar pintu. Selain Xia Sui, tidak akan ada orang lain yang bisa mengetuk pintunya di tempat ini. Memikirkan gadis ini, Wang Chen merasakan sakit kepala. Namun, saat Wang Chen membuka pintu, orang di depannya membuat Wang Chen sedikit terkejut. Itu bukan Xia Sui. Saat ini, berdiri di depannya adalah seorang pelayan di hotel. Tamu, ini waktunya makan malam. Apakah Anda perlu saya membawakannya untuk Anda? Melihat Wang Chen, pelayan yang berdiri di depan pintu menjadi cerah dan bertanya dengan hormat. Tidak dibutuhkan, kata Wang Chen setelah melihat ke arah pelayan dengan tatapan bingung. Sepertinya dia tidak meminta mereka untuk membawakan makan malam di malam hari. Juga, pelayan memberi Wang Chen perasaan yang sedikit berbeda. Dia memiliki sosok yang kuat, dan dia lebih seperti seorang petualang. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah ditolak oleh Wang Chen, pelayan itu menunjukkan senyuman minta maaf dan segera pergi. Melihat pelayan itu pergi, Wang Chen berbalik dan menutup pintu, kembali ke kamar. Dia sedikit mengernyit. Saya selalu merasa ada sesuatu yang salah. Namun, pikiran Wang Chen dengan cepat terganggu oleh ketukan di pintu lagi. Ketukan di pintu lagi membuat Wang Chen sedikit mengernyit, mengira itu masih pelayannya. Wang Chen, apa yang kamu lakukan sepanjang sore ini? Anda bahkan tidak datang untuk menemukan saya. Begitu dia membuka pintu, sosok Xia Sui muncul di depan Wang Chen. Melihat Wang Chen, Xia Sui berkata dengan tidak senang dengan sedikit cemberut. Berkultifasi. Wang Chen berkata sambil tersenyum pahit. Dia tidak menyangka kali ini giliran Xia Sui yang sebenarnya. Berkultifasi. Rajin sekali. Setelah mendapat jawaban Wang Chen, Xia Sui sedikit memiringkan kepalanya dan menatap Wang Chen. Lupakan saja, aku harus menyelesaikan kultifasiku sekarang. Ayo berbelanja denganku. Segera, senyum muncul lagi di wajahnya. Xia Sui melangkah maju dan meraih lengan Wang Chen. Aku tidak pergi. Setelah berjuang beberapa saat, Wang Chen menolak dengan muram. Saat ini, Xia Sui mengenakan gaun kuning pucat. Rambut hitam panjangnya tersebar secara vertikal di belakangnya. Matanya terbuka lebar. Dia sangat cerdas dengan sedikit kecantikan yang polos dan hidup. Dipegang oleh gadis seperti itu, Wang Chen selalu merasa ada yang tidak beres. Khususnya, aroma samar yang keluar dari tubuh gadis itu membuat Wang Chen semakin tertekan. Mengapa tidak? Jangan lupa, kamu adalah tunanganku sekarang. Wajar jika seorang tunangan menemani tunangannya pergi berbelanja. Kata Xia Sui dengan ketidakpuasan. Kalimat ini membuat Wang Chen pusing. Kapan saya menjadi tunangannya? Sepertinya orang ini sendiri yang mengatakannya. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan dalam pikirannya. Tidak, kamu harus menemaniku. Kalau tidak aku tidak akan pergi dari sini. Xia Sui berkata dengan ketidakpuasan setelah dia mendengus dua kali. Tiba-tiba, kepala Wang Chen pusing. Dia memandang gadis di sebelahnya dan melihat penampilannya. Setelah beberapa saat, Wang Chen memikirkannya dan menghela nafas tanpa daya. Kamu keluar dan tunggu aku dulu. Aku perlu mengambil sesuatu. Yah, itu benar. Aku akan menunggumu di luar. Dengan persetujuan Wang Chen, wajah Xia Sui menunjukkan senyuman. Perubahan ini lebih cepat dibandingkan perubahan cuaca pada bulan Juni. Melihat Xia Sui pergi, Wang Chen menutup pintu. Setelah menghela nafas, dia mengeluarkan koin emas dan inti binatang dari ruang penyimpanan. Dalam tiga bulan, Wang Chen memburu banyak binatang peringkat tiga di pegunungan Tons. Bersama dengan inti binatang yang diarampas dari keluarga Luo hari ini, ada tumpukan inti binatang besar dan kecil di depan Wang Chen. Jumlahnya ratusan. Setelah sedikit perhitungan, angka tersebut membuat Wang Chen sedikit terkejut. Di antara mereka, ada 121 inti binatang peringkat tiga awal, 43 inti binatang peringkat tiga menengah, dan 6 inti binatang peringkat tiga lanjutan. Di antara mereka, ada lebih dari 130 inti binatang yang dijarah Wang Chen. 40 inti binatang yang tersisa diperoleh sendiri. Setelah mendapatkan data ini, Wang Chen terkejut lagi, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Melihat inti binatang berwarna-warni, dia tidak tahu mengapa suasana hatinya tiba-tiba menjadi lebih baik. Jika 170 inti binatang ini ditukar dengan koin emas, itu bisa ditukar dengan hampir 10 ribu koin emas. Ini jelas bukan jumlah yang kecil. Hal ini membuat Wang Chen sangat emosional. 10 ribu koin emas setara dengan pajak dua kota kecil selama setahun. Atau bahkan lebih. 10 ribu koin emas sudah cukup untuk membuat lebih dari 200 keluarga beranggotakan 4 orang hidup nyaman selama setahun. Dengan kata lain, 10 ribu koin emas dapat membuat setidaknya 800 orang hidup nyaman selama setahun. Itu setara dengan biaya hidup keluarga biasa selama 200 tahun. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya tahu mengapa para petualang itu begitu antusias dengan pegunungan tons. Di bawah godaan uang, antusias memasyarakat akan selalu terpacu hingga puncaknya. Memikirkan hal ini, Wang Chen memilih lebih dari selusin monster kor tahap ketiga tahap awal dan memasukkannya ke dalam ruang penyimpanannya lagi. Wang Chen saat ini bukanlah Wang Chen dari tiga bulan lalu. Kekayaan orang biasa akan membuatnya mendapat masalah. Dia sangat jelas dalam hal ini. Itu seperti ketika dia secara tidak sengaja mengungkapkan ruang penyimpanannya di Steremon City, yang menarik perhatian dan pengejaran orang lain. Lebih dari 100 inti binatang peringkat tiga, godaan 10 ribu koin emas, mudah untuk membayangkan reaksi seperti apa yang akan dimiliki orang jika mereka melihatnya. Terlebih lagi, di kota sekecil itu, Wang Chen memperkirakan akan sulit bagi siapapun untuk membeli semua inti binatang ini sekaligus. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menjualnya secara mencicil. Jumlah sebesar itu hanya bisa dibeli oleh tiga kota besar di tepi pegunungan tons. Dengan 15 atau 16 inti binatang di tangannya, Wang Chen berbalik dan membuka pintu, mengikuti siasue ke kota kecil. Saat malam tiba, kota kecil itu sangat ramai. Bahkan lebih semarak dibandingkan beberapa kota kecil. Tempat yang dipenuhi para petualang tidak akan pernah kekurangan popularitas, juga tidak akan kekurangan keaktifan. Petualang dapat dilihat di mana-mana di jalanan. Di dalam hotel, suasana menjadi lebih semarak. Tawa tak bermoral dari para petualang dan suara centil dari para gadis bergabung menjadi satu. Malam kota kecil itu penuh dengan kecabulan dan kelancangan. Di mana ada petualang, transaksi se-es tidak akan pernah berkurang. Setelah petualangan yang intens, para petualang perlu memanjakan diri dan bersantai. Gadis-gadis ini, sebaliknya, memperlakukan para petualang seperti sapi perah. Di kedua sisi jalan, ada berbagai macam toko. Tentu saja, yang paling ramai adalah toko baju besi dan senjata, serta beberapa toko yang menjual kebutuhan pokok bagi para petualang. Untuk tawa kurang ajar dan tawa centil para gadis, siasue, yang berada di sebelah Wang Chen, tampaknya tidak merasa jijik. Sebaliknya, dia melihat ke kiri dan ke kanan dengan keraguan dan rasa ingin tahu. Meskipun dia telah menjalani kehidupan sebagai seorang petualang selama tiga bulan, siasue masih penuh rasa ingin tahu dan minat terhadap kehidupan seperti itu. Kota kecil itu tidak besar, jalanannya lurus, dan wilayahnya sangat kecil. Dalam prosesnya, Wang Chen menemukan sebuah toko dan menjual lebih dari selusin monster kor dari binatang iblis peringkat ketiga di pelukannya. Hadiahnya adalah 700 koin emas. Harga inti binatang peringkat tiga awal di kota kecil ini adalah 50 koin emas, dan itu masuk akal. Wang Chen menghela nafas lega setelah monster eliksir dijual. Dengan koin emas berat di tangannya, Wang Chen pergi berbelanja. Pakaian, makanan, kebutuhan sehari-hari. Kali ini, Wang Chen mendapat pelajarannya. Setiap pembelian berarti persediaan untuk tujuh hari. Ini juga merupakan jumlah maksimum yang dimiliki para petualang. Kemudian, dia menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun dan memasukkan semua barang tersebut ke dalam ruang penyimpanan. Di bawah belanja besar-besaran seperti ini, ruang penyimpanan Wang Chen menjadi penuh lagi. Setelah masalah itu selesai, Wang Chen tidak keberatan menemani siasue di kota kecil ini untuk merasakan kehidupan seorang petualang. Setelah lebih dari tiga bulan berada di pegunungan Tons, memang terasa sedikit tidak nyaman. Namun, Wang Chen dan siasue tidak menyadari bahwa tidak jauh di belakang mereka, ada sosok yang mengikuti mereka seperti bayangan. Dari awal hingga sekarang, dia selalu menjaga jarak tertentu. Melihat Wang Chen dan siasue melangkah ke sebuah bar kecil, orang ini berjalan keluar dari sudut dan menunjukkan senyuman dingin. 257 Di bawah permintaan kuat siasue, Wang Chen menemaninya ke sebuah bar kecil. Barnya sangat kecil, dan dipenuhi oleh para petualang. Lampunya agak redup, dan bau keringat, parfum yang kuat, dan alkohol memenuhi udara. Suara teriakan, ejekan, tawa, dan rintihan saling terhubung. Seluruh bar kecil dipenuhi dengan suasana yang tidak senonoh, dan sepertinya dipenuhi dengan suasana yang kotor. Untuk lingkungan seperti itu, Wang Chen mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi jijik. Sebaliknya, siasue, dengan mata terbuka lebar, melihat semua ini dengan rasa ingin tahu. Dia memiringkan kepalanya sedikit dengan ekspresi tertarik. Dari waktu ke waktu, dia menunjukkan sedikit kegembiraan dan kelicikan. Dia tampak bersemangat dan cantik. Tentu saja, kemunculan siasue dan Wang Chen dengan cepat menarik perhatian banyak petualang. Wanita cantik seperti siasue selalu menarik perhatian dimanapun dia muncul. Wang Chen juga tidak buruk. Wajahnya tajam seperti pisau, dengan sedikit ketabahan dan ketidakpedulian. Hal itu pun menarik perhatian beberapa gadis di bar. Keduanya menemukan kursi kosong dan duduk. Mereka memesan dua gelas anggur merah dan duduk di depan bar, merasakan kehidupan seorang petualang. Hei, tampan, apakah kamu perlu bersantai? Segera, sosok dengan riasan tebal muncul di depan mata Wang Chen. Dia melambai pada Wang Chen dan bertanya. Suaranya semakin menawan dan menawan. Lalu, tanpa ragu-ragu, dia berjalan menuju Wang Chen. Dia berhenti di depan Wang Chen dengan senyum menawan dan hendak duduk di pelukannya. Tidak dibutuhkan, Wang Chen mengerutkan kening sambil menatap gadis itu, yang berusia sekitar 30 tahun. Dia sedikit menghindarinya dan berkata dengan dingin. Hei, si kecil tampan, ini pertama kalinya kamu ke sini. Jangan malu, kita semua adalah petualang. Kehidupan sebuah petualangan memang seperti ini. Belajarlah dari pendahulu Anda. Melihat Wang Chen mengelak, gadis itu sedikit terkejut, dan kemudian dia sepertinya menyadari sesuatu dan terkekeh. Kemudian dia melanjutkan, apakah kamu ingin mengetahui selera seorang wanita? Saya bisa membiarkan Anda merasakan perasaan yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Menurutku kamu masih perawankan. Saya akan memberi Anda secara gratis. Bagaimana kalau aku memberimu paket merah kecil? Melihat reaksi Wang Chen, gadis itu tersenyum lebih cerah. Dia mengedipkan mata pada Wang Chen dan berkata, kamu benar. Kemudian, tubuhnya sedikit condong ke depan ke arah Wang Chen, dan dia menghembuskan udara panas ke telinganya. Di tempat seperti itu, tidak ada reservasi. Di mana ada petualang, di situ ada keterbukaan. Bahasa dan ekspresi yang paling lugas adalah favorit para petualang. Gadis-gadis ini juga sudah terbiasa dengan kehidupan ini, jadi menurut mereka tidak ada yang salah. Diiringi tawasan gadis, wajah dengan riasan tebal membuat Wang Chen sangat khawatir alas bedak di wajah pria ini akan lepas dengan senyuman lancang tersebut. Hahaha, Ross, kamu merayu orang lagi di sini. Rambut si kecil ini bahkan belum tumbuh sempurna, dan kamu masih tega memakannya. Bisakah tusuk gigi kecil itu memuaskan jurang maut Anda? Para petualang di belakangnya mulai mengejeknya ketika mereka mendengar suara gadis itu. Kata-katanya kasar, biadab, dan tidak bisa ditoleransi di telinga. Begitu suara petualang turun, tawa tak terkendali memenuhi seluruh bar. Kataku, Ross, kenapa kamu tidak menemaniku saja? Haha, ayahmu pasti akan membuatmu senang malam ini. Bagaimana? Kemampuan apa yang dimiliki anak kecil ini? Pertama kali mungkin akan berakhir dalam waktu kurang dari 10 detik. Itu pasti tidak akan memuaskan Anda. Saya bisa membiarkan Anda melakukannya 5 kali dalam 1 malam. Setelah itu, suasana di bar disesuaikan hingga mencapai klimaks, dan suara-suara ejekan pun memenuhi udara. Jelas sekali, wanita bernama Ross ini sangat terkenal di kota ini. Dasar pria busuk, aku sedang tidak mood berurusan denganmu. Cari orang lain. Dan Victor, kamu, apakah kamu pikir aku tidak mengenalmu? Terakhir kali Anda mengikuti Hongying ke tempat tidur, Anda baru saja melepas celana dan keluar bahkan sebelum pergi berperang. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Seseorang sepertimu, aku akan membunuhmu hanya dengan satu pandangan. Wanita itu sudah terbiasa dengan godaan para petualang. Haha, Victor, penembak cepat, hahaha. Nama panggilan ini bagus. Tiba-tiba, barnya mendidih. Petualang bernama Victor tiba-tiba tersipu, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Ini adalah rasa sakitnya yang abadi. Suasana di bar sangat tinggi, tetapi merasakan angin hangat di telinganya. Wang Chen mengerutkan kening dan mengambil dua langkah ke samping lagi. Tidak dibutuhkan. Kamu pergi mencari orang lain. Hehe, adik masih malu. Kakak tidak takut, apa yang kamu takutkan? Saya akan membiarkan Anda mengalami sesuatu yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Saya jamin setelah pertama kali, Anda akan jatuh cinta kepada saya untuk kedua kalinya, dan setelah kedua kalinya, Anda akan jatuh cinta kepada saya untuk ketiga kalinya. Berbalik untuk melihat Wang Chen, gadis itu tidak marah sama sekali dan terus menggodanya. Huff, katanya dia tidak menginginkannya. Kamu harus cepat pergi. Saya tunangannya. Apakah aku masih membutuhkanmu? Huff, kali ini, Xia Sui di sampingnya tidak senang. Dia menghalangi di depan Wang Chen dan menatap wanita itu. Hehe, ternyata adik laki-laki itu punya tunangan. Kalau begitu, kakak tidak akan mengganggumu. Hehe, kalau mau, kamu bisa mencari adik kapan saja. Melihat Xia Sui, gadis itu memandang Wang Chen dengan penuh minat, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan tampilan yang menawan. Hey, cewek, apa bagusnya si kecil itu? Ayo ikuti aku. Saya akan membiarkan Anda menikmati kehidupan nyata. Di belakang, para petualang mengalihkan pandangan mereka ke Xia Sui saat ini dan menggodanya dengan keras. Hanya dengan tusuk gigi kecilmu. Saya benar-benar tidak peduli, Xia Sui mengatakan sesuatu yang membuat semua orang tercengang. Setelah dia selesai berbicara, dia bahkan membusungkan dadanya dengan tatapan menghina. Ini membuat Wang Chen sangat terkejut. Melihat Xia Sui seolah dia tidak mengenalnya, dia tercengang. Orang ini dengan cepat berintegrasi ke dalam kehidupan seorang petualang. Haha, cewek, lumayan. Aku suka karakter ini. Haha, untuk serangan balik Xia Sui, para petualang bahkan lebih antusias. Persetan, kamu boleh menyukai siapapun yang kamu suka. Aku sedang tidak berminat mengganggumu. Xia Sui mendengus dan membalas. Hahaha, kamu gadis yang lugas. En, lumayan, nak. Kamu diberkati. Setelah digoda, mereka segera kembali ke akal sehatnya, dan para petualang ini tidak melanjutkan. Membuat lelucon seperti itu memang bagus untuk menyesuaikan suasana, tapi jika terus berlanjut, sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi. Tidak jarang para petualang bertengkar karena lelucon yang berlebihan. Sebaliknya, hal itu biasa dilihat. Selanjutnya, Wang Chen dan Xia Sui duduk dengan tenang di bar, mendengarkan percakapan orang-orang ini, tetapi mereka memperoleh banyak pengetahuan. Misalnya saja apa yang terjadi di sana, siapa yang cukup beruntung bisa meraup keuntungan besar di pegunungan Tons, siapa yang tewas dalam petualangan ini, dan lain sebagainya. Para petualang selalu menjadi yang paling berpengetahuan. Sepertinya tidak ada yang tidak mereka ketahui. Wang Chen dan Xia Sui juga secara bertahap terbiasa dengan suasana di sini dan mendengarkan dengan cermat. Saat ini, di luar bar, tiga pria masuk lagi. Pria yang memimpin berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia anggun dan sama sekali tidak terlihat seperti seorang petualang. Adapun dua lainnya, mereka hanya kekar dan memiliki sosok standar seorang seniman bela diri. Saat ketiga orang ini memasuki bar, mereka dengan cepat menarik perhatian semua petualang. Hai, Tuan Chen, ada apa? Apakah Anda ada waktu luang hari ini? Jelas sekali, beberapa petualang mengenal pemuda ini dan menyambutnya dengan antusias. Terlihat bahwa identitas Tuan Chen ini sangat bagus. Para petualang yang mengenalnya sangat sopan. Beberapa petualang yang tidak mengenalnya juga menjadi sedikit lebih sopan saat melihat lencana di dadanya. Untuk hal seperti itu, Wang Chen tidak terlalu memperhatikan. Setelah minum anggur merah, dia bersiap meninggalkan bar bersama Xia Sui. Mereka berjalan menuju pintu dan melewati pria ini. Hai Nona, apakah Anda punya waktu untuk minum bersama saya? Ketika pemuda ini melihat Xia Sui di samping Wang Chen, matanya berbinar. Dia tersenyum dan bertanya di depan Wang Chen dan Xia Sui. Saya tidak punya waktu. Xia Sui memandang pria anggun ini dan langsung menolak. Meskipun orang ini terlihat baik, pada pandangan pertama dia bukanlah orang baik. Matanya bersinar karena keserakahan, dan hasrat telanjangnya akan membuat wanita manapun merasa jijik. He he, saudara ini, apakah Anda ingin tinggal untuk minum? Mendengar kata-kata Xia Sui, pemuda itu mengalihkan pandangannya ke Wang Chen dan bertanya. Menurutnya, karena wanita cantik di depannya bersama Wang Chen, selama Wang Chen bersedia tinggal, kecantikan ini tidak akan memiliki pendapat apapun. Saya tidak punya waktu. Jawaban Wang Chen masih acuh-ta'acuh dan tanpa kesopanan sedikitpun. Hal ini membuat wajah pria itu menegang di udara. Kemudian, dia menunjukkan sedikit rasa dingin dan melihat ke arah tempat Wang Chen dan Xia Sui pergi. Cewe cantik. He he, aku menyukainya. Senyuman lucu muncul di sudut mulutnya. Dia berkata kepada dua orang di sebelahnya, Wang Chen, he he, aku tidak menyangka kamu akan seberuntung itu. Cewe ini lumayan. Aku, Chen Yong, menginginkannya. Saat suaranya turun, dia keluar dari bar bersama dua orang di sebelahnya. Saat malam tiba, jalanan kota berangsur-angsur menjadi tenang. Wang Chen dan Xia Sui berjalan menuju hotel tempat mereka menginap. Mengikuti di belakang mereka, Chen Yong juga berjalan keluar hotel bersama dua pria kuat itu. Melihat Wang Chen dan Xia Sui di depannya, mata Chen Yong berkilat dingin. Ikuti mereka dan bersiap untuk mengambil tindakan. Rebut wanita itu untukku. Segera, dia berkata kepada dua pria kuat di sebelahnya. Pemimpin muda, pemimpin berkata bahwa kita tidak boleh bertindak gegabuh. Kali ini, kelompok petualang cita kita menerima misi ini. Orang-orang berpakaian hitam itu hanya menyuruh kita untuk mengawasi Wang Chen dan bekerja sama dengan mereka bila diperlukan. Sekarang, kita pria tegap di samping Chen Yong berkata dengan canggung ketika dia mendengar kata-kata Chen Yong. 258 Tapi, pria kekar itu masih sedikit khawatir. Tapi apa? Huff, menurutmu para petualang cita takut pada anak kecil. Kemampuan apa yang dia miliki? Bawa dia kembali? Aku ingin gadis ini. Chen Yong mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang ketika dia mendengar keraguan pria kekar itu. Jika para petualang cita tidak bisa menghadapi anak ini, itu akan menjadi bencana. Jika itu benar-benar terjadi, para petualang cita tidak akan mampu bertahan. Sebagai salah satu petualang terbaik di Kerajaan Blumun, petualang cita memiliki 20 anggota. Ada 7 prajurit sejati peringkat 8, 8 prajurit sejati peringkat 9, 2 artis bela diri peringkat 1, 1 artis bela diri peringkat 2, dan 1 artis bela diri peringkat 3. Sebagai pemimpin petualang cita, Chen Yong adalah artis bela diri peringkat 5. Di seluruh Kerajaan Blumun, artis bela diri peringkat 5 dianggap sebagai petarung yang baik. Dengan tim seperti itu, belum lagi pemuda seperti Wang Chen, itu lebih dari cukup untuk menghadapi tim petualang. Dari sudut pandang Chen Yong, bagaimana Wang Chen yang berusia 16 atau 17 tahun bisa menjadi petarung yang baik? Seorang petualang seusia ini paling banyak adalah artis bela diri sejati tingkat tinggi, dan kekuatannya sudah sangat bagus. Bagaimana mungkin para petualang cita tidak bisa menghadapinya? Wang Chen, Huff, karena 10 ribu koin emas ini dikirimkan ke depan pintu rumah kami, kami tidak punya alasan untuk menyerah. Chen Yong bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum dingin. Baru hari ini, para petualang cita yang baru saja kembali ke kota Ulan menerima misi dari beberapa pria berjubah hitam. Mereka meminta untuk membantu mereka menemukan pemuda di kota Ulan. Jika perlu, mereka akan bekerja sama dengan mereka untuk menangkap pemuda ini dan menawarkan hadiah 10 ribu koin emas. Ini adalah masalah besar yang jarang terjadi. Setelah menerima misi di sore hari, seluruh kota Ulan berada di bawah pengawasan para petualang cita. Di kota Ulan dan beberapa kota kecil di dekatnya, petualang cita adalah yang teratas. Dalam keadaan seperti itu, keberadaan Wang Chen secara alami diketahui dengan sangat cepat. Setelah itu, Wang Chen terus-menerus berada di bawah pengawasan mereka. Pada malam hari, Wang Chen memasuki bar dan menerima pesan. Karena Chen Yong tidak melakukan apa-apa, dia membawa dua orang ke bar untuk melihat orang yang bisa memberi mereka 10 ribu koin emas. 10 ribu koin emas adalah sejumlah besar uang, sejumlah besar uang yang langka. Faktanya, itu adalah pekerjaan yang langka dan bagus. Membayar harga tinggi untuk berurusan dengan orang sekecil itu menyebabkan Chen Yong mencibir. Apakah kepala sekelompok pria berpakaian hitam itu ditendang oleh keledai? 10 ribu koin emas sudah cukup untuk menyewa organisasi pembunuh untuk membunuh seorang artis bela diri yang mulia. Baiklah, kalian tidak perlu banyak bicara. Aku akan menangani pihak ayah. Chen Yong berkata kepada mereka sambil melambaikan tangannya untuk menghentikan pria kekar yang ingin terus berbicara. Apa yang perlu dikhawatirkan ketika berhadapan dengan orang sekecil itu? Dia memiliki dua ahli tim petualang bersamanya. Prajurit sejati pangkat 9, artis bela diri pangkat 1, dan dirinya sendiri, prajurit sejati pangkat 8, bisakah mereka bertiga tidak berurusan dengan Wang Chen? Lelucon yang luar biasa. Kemudian, dia menatap siasue di depannya, dan senyuman cabul muncul di sudut mulutnya. Siapa sangka akan ada panen seperti itu? Sebenarnya ada keindahan di sisi Wang Chen. Karena itu masalahnya, dia tidak keberatan menerimanya juga. Mendengar kata-kata Chen Yong, kedua pria kekar itu saling memandang dan akhirnya memperlihatkan senyuman pahit. Mereka mengikuti Wang Chen di depan mereka. Di belakang pria kekar, Chen Yong melihat Wang Chen akan menghilang dari pandangan mereka. Setelah merenung sejenak, dia segera melanjutkan. Saat ini, Wang Chen dan siasue jelas tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat siasue yang berada di sampingnya, Wang Chen mengerutkan kening. Berapa lama orang ini akan menempel padaku? Hal ini membuatnya mengerang dalam hati. Di saat yang sama, dia tidak bisa tidak memikirkan Yosin Yan. Aku ingin tahu apakah dia baik-baik saja di Kingsu. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menghela nafas. Tanpa disadari, mereka telah berpisah selama setengah tahun. Kapan mereka akan bertemu lagi? Namun segera, aura berbahaya datang dari belakang dan membuyarkan pikiran Wang Chen. Wang Chen sedikit mengernyit ketika dia merasakan kedua aura itu mengikuti mereka lebih dari 30 meter di belakang mereka. Sekarang setelah dia memadatkan bentuk embryo dari roh primordialnya, persepsi psikisnya dapat mencapai jangkauan lebih dari 40 meter. Kedua aura ini terasa sesaat setelah mereka meninggalkan bar. Sebelumnya, Wang Chen tidak terlalu memperhatikan. Toh, meski sudah larut malam, kota ini masih ramai. Masih banyak petualang yang menikmati kehidupan malam mereka. Namun saat mereka terus bergerak maju, dia menemukan bahwa kedua aura tersebut telah menjaga jarak tertentu dari mereka. Hal ini membuat Wang Chen merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah itu keluarga Luo? Wang Chen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Tampaknya satu-satunya musuh yang dia miliki sekarang adalah keluarga Luo dan organisasi pria berbaju hitam. Toh, keberadaannya terungkap di pagi hari. Wajar jika mereka mengejarnya. Memikirkan hal ini, kekuatan batin sebenarnya dalam tubuh Wang Chen mengalir secara diam-diam. Dia siap untuk segalanya. Sedikit memiringkan kepalanya dan melirik ke belakang, Wang Chen mengerutkan kening ketika dia melihat dua sosok kokoh mengikuti mereka. Jejak keterkejutan dan keraguan muncul di matanya. Ternyata itu adalah dua petualang di samping pemuda yang dia temui di bar sebelumnya. Mengapa mereka mengikutiku? Sepertinya saya tidak memulai perselisihan dengan mereka. Apa yang salah? Merasakan perubahan pada Wang Chen, Xia Sui bertanya dengan ragu. Seseorang mengikuti kita. Anda kembali ke hotel dulu. Mendengar pertanyaan Xia Sui, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Xia Sui. Xia Sui hanyalah seniman bela diri sejati peringkat delapan sekarang. Dia tidak akan banyak membantu jika dia tetap di sini. Seseorang mengikuti kita. Siapa ini? Mendengar kata-kata Wang Chen, Xia Sui mengerutkan kening dan tanpa sadar ingin berbalik untuk melihat ke belakang. Wang Chen dengan cepat meraihnya dan menariknya ke sisinya. Jangan lihat. Apakah itu musuhmu? Dipeluk oleh Wang Chen, Xia Sui sedikit berjuang sebelum menjadi tenang. Dia kemudian bertanya pada Wang Chen. Aku tidak yakin. Kembalilah ke hotel dulu. Aku akan menangani ini. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Tapi, tidak. Aku akan pergi bersamamu. Mendengar perkataan Wang Chen, Xia Sui sedikit cemas. Kamu tidak akan banyak membantu. Wang Chen mengerutkan kening dan langsung menolak. Aku, tapi kamu. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Jika aku ingin pergi, tidak banyak orang di kota ini yang bisa menghentikanku. Mengetahui bahwa Xia Sui khawatir, Wang Chen menghiburnya. Kalimat ini adalah kebenarannya. Sekarang, kekuatan Wang Chen sebagai artis bela diri peringkat satu sudah sangat bagus. Ditambah dengan kecepatan langkah hantu, akan sulit bahkan bagi artis bela diri peringkat menengah untuk menghentikannya, kecuali jika itu adalah artis bela diri peringkat tinggi. Begitu Wang Chen membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, kecepatannya bahkan bisa melebihi seniman bela diri tingkat tinggi biasa. Hanya seniman bela diri terhormat yang bisa menghentikannya. Bahkan dalam menghadapi artis bela diri peringkat sembilan, Wang Chen memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri. Di kota sekecil itu, ada berapa banyak artis bela diri terhormat? Seniman bela diri terhormat, bahkan di seluruh perbatasan utara, dianggap ahli terkemuka. Di kota kecil seperti itu, sudah bagus untuk memiliki satu atau dua artis bela diri terhormat. Tentu saja, meski ada, Wang Chen tidak memiliki permusuhan dengan orang-orang ini. Mereka tidak perlu melawan Wang Chen. Satu-satunya hal yang mereka khawatirkan adalah pria paruh baya berkulit hitam. Untungnya, saat ini, pria paruh baya berbaju hitam tidak muncul di dekatnya. Karena itu masalahnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh Wang Chen. Baiklah, kalau begitu aku kembali dulu. Cepat kembali. Melihat perubahan ekspresi Wang Chen, siaswe ragu sejenak sebelum berkata dengan lembut. Dia sedikit kecewa. Sebagai prajurit sejati peringkat delapan, dia memang bukan siapa-siapa di tempat seperti itu. Kekuatannya masih terlalu lemah. Ini tiba-tiba membuatnya merasa sangat tidak berguna. Begitu suaranya turun, siaswe meninggalkan Wang Chen dan berjalan ke depan. Di sisi lain, Wang Chen sedikit memperlambat langkahnya dan menjauh dari siaswe. Pemimpin muda, gadis itu pergi lebih dulu. Apakah Wang Chen menemukan kita? Melihat Wang Chen dan siaswe terpisah, seorang pria kekar di belakang bertanya pada Chen Yong yang ada di sampingnya. Terpisah, melihat siaswe yang berjalan lebih jauh ke depan, alis Chen Yong juga berkerut. Ada sedikit keraguan di matanya, mari kita singkirkan Wang Chen dulu. Biarkan gadis ini pergi dulu. Segera, memikirkan godaan 10 ribu koin emas, Chen Yong membuat keputusan yang menentukan. Wang Chen adalah tujuan utama perjalanan mereka. Sedangkan bagi gadis itu, itu hanya bisa dianggap sebagai keuntungan yang tidak terduga. Sekarang gadis itu telah pergi lebih dulu, tentu saja target mereka adalah Wang Chen. Begitu mereka menyingkirkan Wang Chen, 10 ribu koin emas akan ada di tangan mereka. Sedangkan untuk gadis itu, bisakah dia menumbuhkan sayap dan terbang? Selain itu, dengan 10 ribu koin emas, apakah dia, Chen Yong, takut tidak dapat menemukan wanita yang lebih baik? Sampai si Aswe pergi jauh, Wang Chen menemukan tiga orang di belakangnya masih mengikutinya. Baru setelah itu, dia menghela napas lega. Mulutnya menyeringai ketika dia berbalik dan berjalan menuju tempat terpencil di kota kecil ini. 10 menit kemudian, Wang Chen sampai di gang tersembunyi di pinggir kota kecil. Baru kemudian dia berbalik dan berdiri di gang, memandang ke depan dengan dingin. Dalam waktu kurang dari setengah menit, sosok ketiga orang itu muncul di hadapan Wang Chen. Kalian akhirnya sampai di sini. Melihat ketiga orang itu, Wang Chen mencibir. Wang Chen, Huff! Aku tidak menyangka kewaspadaanmu begitu baik. Kamu benar-benar dapat menemukan kami. Atas deteksi Wang Chen, Chen Yong tidak merasa terkejut. Lagi pula, mereka tidak menyembunyikan jejak mereka sama sekali. Pada saat Si Aswe pergi, mereka menyadari hal ini. Siapa kalian? Mendengar pihak lain memanggil namanya, mata Wang Chen menjadi dingin, dan dia bertanya dengan suara yang dalam. Di saat yang sama, dia merasa ada yang tidak beres dengan masalah ini. Apakah orang-orang ini benar-benar anggota keluarga Luo? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mengetahui namaku? Huff! Kamu adalah pria yang bernilai 10 ribu koin emas. Bagaimana grup petualang cita kami bisa melewatkannya? Jika tidak ingin menderita, belum terlambat untuk menyerah sekarang. Kalau tidak, saat kita bergerak, mulut Chen Yong menunjukkan senyuman yang tidak bermoral. 259. 10 ribu koin emas. Apakah keluarga Luo mempekerjakanmu? Jawaban Chen Yong membuat Wang Chen menyadari sesuatu. Dia menyipitkan matanya dan bertanya. Selain keluarga Luo dan orang-orang berbaju hitam, Wang Chen tidak bisa memikirkan orang lain yang mau membayar harga mahal untuk mempekerjakan para petualang ini untuk menghadapinya. Terlebih lagi, hanya keluarga Luo dan orang-orang berbaju hitam yang mengetahui identitas dan keberadaannya. 10 ribu koin emas. Wang Chen tidak bisa menahan senyumnya. Keluarga Luo, betapa murah hati. 10 ribu koin emas adalah jumlah yang besar bahkan bagi keluarga Luo. Luo. Mereka benar-benar rela berpisah dengannya. Pada saat yang sama, Wang Chen menganggapnya lucu. Apakah dia benar-benar berharga? Jelas, dia tahu bahwa keluarga Luo benar-benar meremehkannya kali ini. Mereka mungkin tidak mengirim banyak orang ke sini. Kalau tidak, mereka tidak akan membayar mahal untuk memburunya. Apakah kamu dari tim petualang citah? Wang Chen bertanya dengan dingin ketika dia mendengar pria bernama Childe Chen itu mengekspos dirinya dan kemudian melihat lencana petualang di dada tiga pria di depannya. Lencana citah. Tim petualang citah. Wang Chen mencibir pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia mencatatnya dalam hati. Petualang secara bertahap akan membentuk tim petualang melalui petualangan berkelanjutan. Tim petualang secara bertahap bisa berkembang menjadi tim petualang. Sebuah tim petualang biasanya memiliki setidaknya 15 anggota. Disebut sebagai tim petualang berarti organisasinya kuat. Jika tidak, keberadaan tim petualang akan menjadi lelucon. Begitu mereka menjadi tim petualang, sifat para petualang ini akan mulai berubah. Lambat laun, mereka akan menjadi tentara bayaran. Mereka terutama akan menjalankan misi terkait sebagai sumber pendapatan utama mereka. Misalnya, berburu binatang iblis tertentu, membantu mengumpulkan tanaman obat, mengawal karavan pedagang, mengawal pengawal, atau bahkan pembunuhan dan pembakaran. Karena tim petualang citah berani menyebut dirinya sebuah tim, mereka pasti punya kekuatannya sendiri. Wang Chen mengerutkan kening. Tampaknya segalanya menjadi lebih merepotkan. Dia tidak tahu banyak tentang tim petualang ini. Jika tim petualang citah benar-benar kuat, dia akan berada dalam situasi yang sangat buruk. Kota Ulan tampaknya menjadi markas tim petualang citah. Saat ini, Sifeng seperti kura-kura di dalam toples. Memikirkan hal ini, Wang Chen melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang lain yang mengikutinya. Hal ini membuatnya sedikit lega. Sepertinya hanya ada tiga orang ini dan sisanya belum datang. Ini jelas merupakan kabar baik baginya. Ketiga orang ini tidak cukup kuat untuk memujukkannya. Baiklah, kamu mau bersulang. Anda masih harus minum sebagai kerugian. Melihat Wang Chen terdiam dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu, sudut mulut Chen Yong melengkung menjadi senyuman lucu. Hentikan omong kosongmu, ayo bertarung. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Bertarung. Huff, karena kamu memilih untuk meminumnya, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. He he, cewek yang bersamamu itu cukup bagus. Jangan khawatir, aku akan menjaganya dengan baik. Chen Yong mencibir saat mendengar kata-kata Wang Chen. Kamu mendekati kematian. Mendengar kata-kata Chen Yong, mata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Yang paling dibenci Wang Chen adalah ancaman, terutama ketika orang menggunakan wanita untuk mengancamnya. Kekuatan batin sejati di tubuhnya melonjak. Wang Chen mengertakan gigi dan menggunakan kekuatan batin sejatinya untuk bergegas menuju gerbang pembukaan. Gerbang pembukaan terbuka dan gerbang penyembuhan terbuka. Dengan dua dari delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, aura Wang Chen tiba-tiba naik. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi di sini. Karena tim petualang cita telah menemukan jejaknya, dia harus meninggalkan kota ulan secepat mungkin. Aura Wang Chen tiba-tiba naik, menyebabkan ekspresi tiga orang di seberangnya berubah. Agak sulit dipercaya. Kekuatan aura ini melampaui imajinasi mereka. Hal ini khususnya terjadi pada Chen Yong. Dia selalu memperlakukan Wang Chen sebagai anak kecil yang paling banyak memiliki kekuatan seorang seniman bela diri sejati. Namun, pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen jauh melebihi kekuatan seorang artis bela diri sejati. Bagaimana ini masih menjadi artis bela diri sejati? Dia setidaknya seorang artis bela diri peringkat menengah. Tidak, dia harus menjadi artis bela diri tingkat tinggi. Apa yang sedang terjadi? Wang Chen tampak seperti dia baru berusia 16 atau 17 tahun. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Chen Yong berubah saat dia tanpa sadar mundur dua langkah, sialan, Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kota ulan hari ini. Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan sinyal suar dan menembakkannya ke udara. Di bawah langit malam, kembang api meledak di langit. Warnanya penuh warna dan sangat mempesona. Melihat sinyal suar ditembakkan, ekspresi Wang Chen berubah dingin, 12 lapisan tebasan gelombang biru. Dia menggunakan jurus terkuatnya dalam sekejap. Kota ulan tidak besar. Dengan suar sinyal yang ditembakkan di kota kecil seperti itu, anggota tim petualang cita lainnya akan segera bergegas ke lokasi kejadian. Hanya ada paling banyak 3 menit tersisa untuk Wang Chen. Ketika tebasan gelombang biru 12 lapisan dieksekusi, bayangan pedang menutupi langit dan menembus udara, membawa serta suara si ulan yang tajam. Menggunakan langkah hantu di bawah kakinya, Wang Chen berlari ke depan dengan semahal mimpi, Level Ruei, meninggalkan deretan bayangan di belakangnya. Blue Wave selas turun dari langit dengan aura yang mengesankan. Pedang sepanjang 5 hingga 6 meter itu sepertinya mampu melahap segalanya, membawa serta niat membunuh yang dingin. Serangan mendadak Wang Chen menyebabkan ekspresi kedua pria paruh baya itu berubah. Mereka buru-buru mundur dan mengeluarkan senjata untuk membela diri. Boom! Blue Wave selas turun dari langit dan menghantam senjata kedua pria paruh baya itu. Percikan api beterbangan dan di tengah suara tabrakan yang memekakkan telinga, kedua pria itu terpaksa mundur dalam sekejap. Kemudian, Wang Chen menggunakan Blue Wave selas dan menerkam ke arah Chen Yong. Pada saat ini, Chen Yong tercengang ketika dia menyaksikan adegan itu terjadi. Dia masih sok dan tidak sempat bereaksi. Melihat pedang datang ke arahnya, matanya melebar dan dipenuhi rasa ngeri. Mati! Dengan teriakan lembut, Blue Wave selas terbang menuju Chen Yong dengan niat membunuh. Pada saat ini, Wang Chen tidak menunjukkan belas kasihan atau keraguan. Jelas sekali bahwa apapun hasilnya, dia telah menjadi musuh tim Petualang Citah. Karena itu masalahnya, dia akan membunuh sebanyak yang dia bisa. Berbelas kasihan kepada musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Membiarkan musuh pergi berarti dia punya satu musuh lagi. Dengan berkurangnya satu anggota tim Petualang Citah, dia akan lebih aman. Apalagi orang ini seharusnya mempunyai posisi tinggi di tim Petualang Citah. Jika dia membunuhnya, dia mungkin akan membuat tim Petualang Citah menderita. Mendengar hal ini, mata Wang Chen menjadi lebih dingin, dan dia meledak dengan seluruh kekuatan di tubuhnya. Saat ini, Chen Yong tercengang. Benar, tepatnya, dia tercengang. Meskipun dia memiliki gelar seorang Petualang dan merupakan putra dari pemimpin tim Petualang Citah, dia tidak pernah berpartisipasi dalam aktivitas Petualang apapun. Chen Siong, pemimpin tim Petualang Citah, memiliki seorang putra di usia tuanya dan sangat menghargai putranya, tidak pernah membiarkannya melakukan sesuatu yang berbahaya. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Chen Yong melakukan segala macam kejahatan dan menindas orang lain. Meskipun dia memiliki kekuatan seniman bela diri sejati peringkat delapan, kapan Chen Yong pernah menghadapi pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya? Pada saat ini, ketika dia melihat pedang Wang Chen datang ke arahnya, dia berdiri terpaku di tanah, tercengang. Kamu berani? Di kejauhan, dua pria kekar yang terpaksa mundur berteriak dengan cemas ketika mereka melihat Wang Chen berbalik dan langsung menuju komandan muda mereka. Chen Yong adalah putra Chen Siong, pemimpin tim Petualang. Mereka tahu betul betapa pentingnya dia bagi Chen Siong. Jika sesuatu terjadi pada Chen Yong di sini, mereka berdua tidak akan bersenang-senang. Mudah untuk membayangkan hukuman seperti apa yang akan mereka terima dari komandan mereka. Melihat Chen Yong berdiri tak bergerak di tempatnya, mereka berdua menjadi semakin cemas. Kemudian, keduanya bekerja sama dengan baik. Salah satu dari mereka mendekati Wang Chen, merasa seperti dia mencoba menyelamatkan mereka yang terkepung dengan mengepung Wang Chen, sementara yang lain bergegas menuju Chen Yong, mencoba melindunginya. Ketika dia merasakan seseorang menyerangnya dengan ceroboh, Wang Chen mengerutkan kening dan mendengus dingin. Langkah hantu melintas di bawah kakinya, dan pedangnya berhenti sejenak sebelum melanjutkan menyapu ke arah Chen Yong. Pada saat ini, Chen Yong akhirnya sadar kembali setelah mendengar raungan kedua pria kekar itu. Lalu, dia buru-buru menghindar ke samping dalam keadaan menyesal. Di saat yang sama, dia tanpa sadar menghunuskan pedang panjang di pinggangnya yang biasa dia gunakan sebagai aksesori untuk memblokir serangan. Ding! Setelah suara yang tajam dan merdu, tubuh Chen Yong terlempar di tengah jeritan darah yang mengental. Di saat yang sama, pedang panjangnya terlempar. Meskipun Chen Yong telah memblokir kekuatan 30 ribu kilogram Wang Chen, energi agung masih memasuki tubuhnya dan menyebabkan luka serius. Komandan muda, melihat Chen Yong terluka parah, kedua pria kekar itu bergegas ke sisinya dengan ekspresi cemas. Langkah kaki yang padat terdengar dari jauh. Wang Chen, yang awalnya ingin melanjutkan pengejarannya, berhenti. Matanya berkedip, dan dia menarik nafas dalam-dalam, berbalik, dan berlari ke kejauhan. Tidak ada keraguan bahwa sinyal suar telah menarik perhatian para anggota grup Petualang Cita. Bahkan pria berpakaian hitam pun datang ke sini. Saat ini, satu-satunya pilihan Wang Chen adalah melarikan diri. Bajingan! Bunuh! Bunuh dia untukku! Bunuh dia! Chen Yong, yang terluka parah dan digendong oleh dua pria kekar itu, berteriak dengan marah. Batuk! 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 Karena kegelisahannya, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Sialan! Kalian berdua sampah. Sampah besar. Kemudian, Chen Yong mengutuk sambil melihat kedua pria itu. Lima atau enam sosok muncul saat ini. Ketika pemimpinnya, seorang lelaki tua berusia enam puluhan, melihat mereka bertiga, dia panik dan bergegas maju. Yong, apa yang terjadi? Mana yang melakukan ini? Orang tua itu bertanya dengan suara rendah. Matanya dipenuhi niat membunuh ketika dia melihat wajah pucat Chen Yong. Komandan, kedua lelaki kekar itu membungkuh hormat ketika melihat lelaki tua itu. Wang Chen, ayah, Wang Chen lah yang melakukan ini. Chen Yong mengeluh dengan nada terisak saat melihat siapa orang itu. Saat ini, Chen Yong berlinang air mata dan ingus. Dia tampak sangat menyedihkan. Wang Chen, apa yang sedang terjadi? Orang yang muncul adalah Chen Siong, komandan grup petualang cita. Wang Chen, apa yang sedang terjadi? Apakah kamu tidak mendengarku? Ketika pria parubaya berpakaian hitam di samping Chen Siong mendengar nama Wang Chen, wajahnya menjadi pucat. Apa yang sedang terjadi? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk mengawasinya saja? Mengapa kamu menyerang? Pria parubaya berpakaian hitam adalah yang mulia seniman bela diri yang mengejar Wang Chen. Ketika dia menerima kabar bahwa Wang Chen telah muncul di kota ulan, dia segera bergegas. Siapa sangka hal ini akan terjadi? Niat membunuh melintas di mata pria parubaya berpakaian hitam saat dia melihat ke arah Chen Yong dan dua pria kekar. Ini hanya tahu cara merusak segalanya. Kemudian, dia menoleh untuk melihat orang-orang yang dibawanya. Cari, gali Wang Chen untukku. 260. Pria berbaju hitam menoleh ke arah Chen Siong, petualang cita. Jika Anda gagal dalam misi ini, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan satu sen pun. Segera tutup semua pintu keluar kota ulan. Jangan biarkan Wang Chen kabur. Saat suara pria berpakaian hitam memudar, orang-orang di sekitarnya dengan cepat mengejar ke arah mana Wang Chen melarikan diri. Segera setelah itu, lebih dari 10 orang tiba di tempat yang sama. Mereka semua adalah anggota petualang cita. Pergi ke hotel. Segel hotel tempat Wang Chen berada. Wajah Chen Siong sangat jelek saat dia meneriaki semua orang. Melihat Chen Yong yang terluka parah, wajah Chen Siong dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memiliki seorang putra di usia tua dan sangat menyayanginya. Dia selalu takut dia akan terluka. Namun, saat ini, wajah Chen Yong pucat dan dia muntah darah. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Selanjutnya, Wang Chen bernilai 10 ribu koin emas. Jika mereka membiarkannya melarikan diri, 10 ribu koin emas itu akan sia-sia. Dia juga harus menghadapi tanggung jawab pria berkulit hitam. Jika reputasinya ternoda, para petualang cita akan kesulitan berbisnis di masa depan. Bunuh Wang Chen? Bunuh dia. Ayah, kamu harus membunuhnya. Chen Yong juga menahan napas sambil menyeka darah dari sudut mulutnya dan melolong. Dia tidak hanya gagal menangkap Wang Chen, dia juga terluka parah. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Setelah beranjak dewasa, siapa di kota Ulan yang berani memperlakukannya seperti ini? Terus terang, kota Ulan adalah langitnya Chen Yong. Jika berita tentang dia terluka di sini tersebar, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan? Petualang cita, pria berbaju hitam, dan anggota keluarga Luo yang tersisa melancarkan pengejaran besar-besaran di kota Ulan. Karena mereka terekspos, tidak perlu terus bersembunyi. Dengan kekuatan mereka, tidak bisakah mereka menangkap Wang Chen? Lelucon yang luar biasa. Di sisi lain, ekspresi Wang Chen jelek setelah dia melarikan diri dari tempat kejadian. Merasakan ada orang yang mengejarnya, Wang Chen meningkatkan kecepatannya hingga maksimal. Pintu pembukaan dan pintu penyembuhan memungkinkan kecepatannya meningkat 1,5 kali lipat, bahkan melebihi kecepatan artis bela diri peringkat tinggi. Dia berlari ke arah hotel. Flaming Moon masih ada di sana. Wang Chen tidak bisa melepaskannya. Ketika dia kembali ke hotel, hari sudah larut malam. Di sini agak sepi. Sesampainya di lantai 2, Wang Chen langsung menuju kamarnya. Flaming Moon masih tidur nyenyak di tempat tidur. Sepertinya dia mendapat banyak energi kali ini. Begitu dia bangun dari tidurnya dan mencerna energinya, dia yakin bahwa dia akan tumbuh pesat. Wang Chen membawa Flaming Moon dan berencana pergi. Akhirnya, dia ragu-ragu dan berjalan menuju kamar Xia Sui. Saat ini, ruangan masih terang-benderang. Setelah mengetuk pintu, Xia Sui dengan cepat membuka pintu dan muncul di depan Wang Chen. Pada saat yang sama, dua murid Moonlight Gate lainnya juga hadir. Keduanya tidak terlihat bagus, dan ruangan dipenuhi dengan suasana yang menyedihkan. Melihat Wang Chen, Xia Sui bergegas dan memandang Wang Chen dengan cemas, bagaimana kabarnya? Apakah kamu baik-baik saja? Saat ini, mata Xia Sui sedikit merah seolah dia baru saja menangis. Dia tampak lembut dan menyedihkan, dan suasana hatinya sedikit tertekan. Tidak apa-apa, aku harus pergi dulu. Anda juga harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kota Ulan tidak cocok untukmu. Hati-hati dengan grup Petualang Cita. Mereka mungkin akan segera mencari masalah dengan Anda. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh setelah menarik nafas dalam-dalam. Lalu, dia berbalik untuk pergi. Awalnya, dia tidak berniat bertemu Xia Sui. Yang terbaik adalah pergi seperti ini, untuk menghindari lebih banyak masalah. Namun, ketika dia memikirkan pemimpin muda Petualang Cita dan anggota Petualang Cita, dia mau tidak mau datang untuk memberi tahu mereka. Jika orang-orang itu tidak dapat menemukannya, mereka mungkin akan mendapat masalah dengan Xia Sui. Namun untungnya, ini adalah kota Ulan. Di sini, di hotel ini, mereka tidak boleh berani main-main. Bagaimanapun, identitas murid Gerbang Yuehua sudah cukup untuk membuat orang-orang ini tidak berani main-main. Di tempat ramai seperti itu, jika mereka berani main-main, dia yakin Gerbang Yuehua akan dengan senang hati menemukan masalah dengan mereka. Jangan, jangan pergi, oke. Mendengar kata-kata Wang Chen, Xia Sui merasa cemas. Dia segera menarik Wang Chen dan memohon. Aku dikejar, musuh sangat kuat, tetap bersamamu hanya akan merugikanmu. Ditarik, Wang Chen menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam. Tapi, sekarang Feng Yang dan Chen Xin belum kembali. Kami menyewa Petualang untuk mencari mereka, tetapi mereka hanya menemukan pakaian kedua orang itu. Sepertinya sesuatu terjadi pada mereka. Apakah kamu akan meninggalkan kami sekarang? Xia Sui tidak bisa menahan tangisnya. Setelah kembali ke kota Ulan pada sore hari, hal pertama yang mereka lakukan adalah menyewa tim Petualang. Di bawah kepemimpinan dua senior Xia Sui, mereka kembali ke Pegunungan Tons untuk mencari keberadaan Feng Yang dan Chen Xin. Karena itu, Xia Sui dengan percaya diri dapat meminta Wang Chen untuk menemaninya berbelanja. Tapi sekarang, hasilnya tidak bisa diterima olehnya. Mungkin, ini pertama kalinya Xia Sui mengalami pukulan seperti itu. Para senior di sekitarnya tewas dalam persidangan. Menghadapi kematian untuk pertama kalinya, dia selalu merasa tidak berdaya dan sedih, seperti saat Wang Chen menghadapi kematian keluarga Wang. Wang Chen dapat memahami suasana hati Xia Sui saat ini. Memikirkan Feng Yang dan Chen Xin, Wang Chen tersenyum pahit di dalam hatinya. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena terlalu serakah. Kalau tidak, mereka tidak akan mati di tangannya. Wang Chen tidak merasa bersalah sedikit pun karena membunuh mereka. Nak, cepatlah, orang-orang itu datang. Saat ini, Lin Zhan muncul di samping Wang Chen dan mendesak. Dengan kekuatan Xia Sui dan lainnya, tentu saja mereka tidak bisa melihat keberadaan Lin Zhan. Tidak, saya harus pergi dulu. Kalian berhati-hatilah terhadap grup petualang cita. Melepaskan tangan Xia Sui, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Aku akan pergi bersamamu, Xia Sui berkata dengan keras kepala. Dia termasuk tipe orang yang tidak akan menyerah begitu dia mengambil keputusan. Sejak pagi ini, ketika Wang Chen muncul dan menyelamatkannya di saat kritis, dia menyadari bahwa dia menyukai Wang Chen. Meskipun dia biasanya nakal dan suka bercanda dan mengerjai, kali ini dia sangat serius. Itu bukan lelucon. Begitu dia mengambil keputusan, tidak ada alasan untuk menyerah. Begitu dia mengambil keputusan, dia tidak akan menyerah. Begitu dia mengambil keputusan, dia akan bertahan sampai akhir, bahkan menjadi gila. Ini adalah Xia Sui, Xia Sui yang keras kepala. Baiklah, kakak muda Xia Sui, biarkan dia pergi. Kita hanya akan menimbulkan masalah baginya jika kita mengikutinya. Mendengar kata-kata Xia Sui, kedua rekan Xia Sui maju dan menghiburnya. Saat ini, suasana hati mereka sedang tidak baik. Toh, dua senior tewas dalam persidangan ini. Tidak ada seorang pun yang sedang dalam suasana hati yang baik. Di antara mereka, pria kurus itu menatap Wang Chen dengan sedikit keraguan di matanya. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah memasuki Gunung Duri, mereka hanya menemukan beberapa potong pakaian Feng Yang dan Chen Xin serta bekas darah. Satu-satunya yang tersisa adalah senjata Chen Xin, tetapi langsung rusak. Hal ini membuat pria kurus itu tidak bisa tidak memikirkan adegan ketika Wang Chen muncul dan menyelamatkan mereka di pagi hari. Pada saat itu, bukankah seniman bela diri sejati peringkat sembilan terbunuh oleh serangan Wang Chen dengan senjatanya patah? Selain itu, Feng Yang menyebutkan ruang penyimpanan Wang Chen sebelum dia pergi. Memiliki pemahaman tentang Feng Yang, sulit baginya untuk tidak memikirkan hal ini. Tiba-tiba, mata yang menatap Wang Chen menjadi lebih ragu. Hanya saja pada saat ini, Wang Chen tidak punya waktu untuk terlalu memperhatikan. Kalau tidak, dia pasti bisa melihat ada yang salah dengan mata orang ini. Lalu, lalu bagaimana aku bisa menemukanmu setelah kamu pergi? Bagaimana cara saya menghubungi Anda? Kapan kamu datang menemuiku? Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan mengikutimu. Mendengar kata-kata seniornya, Xia Sui ragu-ragu dan bertanya. Mendengar kata-kata Xia Sui dan desakan Lin San, Wang Chen mengerutkan kening. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya menarik nafas dalam-dalam. Sekolah Sing Chen, Wang Chen. Meskipun dia tidak ingin orang lain mengetahui identitas dan keberadaannya, saat ini identitasnya telah terungkap. Bahkan jika Wang Chen tidak mengatakannya, dia yakin Xia Sui akan segera mengetahuinya. Lebih penting lagi, jika dia tidak mengatakannya saat ini, Wang Chen sangat jelas bahwa Xia Sui tidak akan membiarkan dia pergi seperti ini. Sekolah Sing Chen, Anda sebenarnya dari Sekolah Sing Chen. Saat ini, wajah Xia Sui menunjukkan ekspresi terkejut. Sekolah Sing Chen, meskipun menurun setelah pertempuran 30 tahun yang lalu, reputasinya tidaklah kecil sama sekali. Sebagai pemimpin jalan jahat, Sekolah Sing Chen terkenal. Tidak mengherankan jika para murid sekte ini mengetahuinya. Di saat yang sama, dua orang yang berdiri di samping Xia Sui juga menunjukkan ekspresi aneh, dan ada sedikit kewaspadaan di wajah mereka. Aku akan kembali ke kota Chang Yue dalam beberapa hari. Kamu datang menemuiku saat itu, atau aku akan pergi ke Sekolah Sing Chen untuk mencarimu. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Xia Sui melepaskan tangannya dan mendengus. Mendengar kata-kata Xia Sui, Wang Chen tidak punya waktu untuk menjawab terlalu banyak saat ini. Dia berbalik dan turun. Anda harus berhati-hati. Di belakangnya, suara khawatir Xia Sui terdengar. Setelah sosok Wang Chen berhenti sejenak, dia keluar dengan kecepatan ekstrim. Melihat sosok Wang Chen pergi, mata Xia Sui penuh kengganan, tetapi mata senior kurus itu berkedip-kedip, mengungkapkan sedikit emosi yang tidak dapat dipahami orang. Bergegas keluar dari hotel, di kejauhan, samar-samar dia bisa melihat beberapa sosok mengejar dengan cepat, yang membuat Wang Chen merasa tidak enak. Laki-laki di baju hitam. Kali ini, pria berbaju hitamlah yang mengejar di depan. Karena pria berbaju hitam ada di sini, maka pria parubaya berbaju hitam yang memimpin mereka juga harus ada di sini. Kekuatan dari artis bela diri yang mulia. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam mengeluh. Dia masih bukan lawan dari pria parubaya berbaju hitam. Nak, pegunungan duri, pergi ke sana. Lin Zhan mengingatkan tepat waktu. Kota Ulan, pada saat ini, jelas dikelilingi oleh kelompok petualang cita dan keluarga Luo. Rute-rute tersebut harus diblokir paling ketat. Orang-orang ini mengejar dari arah ini, jadi Wang Chen pasti tidak bisa masuk ke dalam perangkap. Satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah pegunungan Tons. Tidak ada jalan lain. Pegunungan duri, mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen mengerutkan kening. Saya baru saja keluar dari tempat itu, dan saya harus masuk lagi. Begitu dia memasuki pegunungan Tons, itu setara dengan dikepung lagi. Apa yang menunggunya adalah pencarian berkelanjutan pihak lain. Dia tidak bisa masuk lebih dalam, dan kota tepi luar pasti menjadi perhatian mereka. Ini setara dengan menemui jalan buntu. Yang menunggunya hanyalah pengejaran terus-menerus. Jika dia ingin sepenuhnya menyingkirkan kejaran keluarga Luo dan orang-orang berbaju hitam, dia bisa melarikan diri ke kota. Menggunakan kebisingan yang berlebihan untuk bersembunyi, akan meningkatkan kesulitan pencarian mereka. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Melihat Wang Chen masih ragu-ragu, wajah Lin Zhan menunjukkan sedikit kecemasan. Nak, jangan ragu. Cepat pergi. Yang mulia seniman bela diri sedang mengejar. Dia sudah merasakan aura yang mulia seniman bela diri dengan cepat mendekat ke sini. Begitu Wang Chen dihadang olehnya, tidak akan ada peluang untuk melarikan diri. Terima kasih telah menonton!